tali syarab dan para hadirin yang tidak saya bisa sebutkan yang hadir pada hari ini mengikuti webinar seri tiga yang diadakan fkui dan fkwisu Alhamdulillahirrohabilalamin wassalatu wassalam ala surafil amdiya iwan mushalin wa ala alihi wa sobi yajima'in ama ba'du tidak putus-putusnya ini kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana dalam keadaan sehat nikmat kesehatan nikmat iman iman Islam dan nikmat selatu rahmi dalam rangka webinar seri ketiga yang topiknya sangat relevan dengan pada saat ini pada puasa Ramadan 1443 hijriyah kemudian selamat dan salam atas tunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sahabatnya kita nantikan di hari kemudian para hadirin sekalian pada tanggal 22 Maret 2002 kami ke UII dalam rangka MOU WISU dan MOE FKWISU dan fakultas fakultas-fakultas lainnya nah dengan sigap jadi eh dekan bu dekan UII dan berapa jajarannya membuahkan hasil yang manis pada hari ini salah satu butir kerjasama yaitu kegiatan webinar dan Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik dan topiknya pun yang tadi kita bilang adalah relevan dengan pada saat ini kita sedang menjalani puasa Ramadan 1443 hijriyah semoga sebenarnya ini untuk bukan untuk kedokteran aja berguna juga untuk orang awam dan ini yang sering dipertanyakan terutama pada penyakit-penyakit kronis kemudian juga bagaimana anak-anak berpuasa dan dengan syariahnya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang pertama ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita dapat menjalani puasa dengan sesuai dengan kita masing-masing syariah Islam dan dapat terima Allah subhanahu wa ta'ala saya rasa itu saja yang dapat sampai sampaikan tapi sebelum saya tutup saya punya pantun ke Yogyakarta singgah ke FKUI ke Medan singgah ke FKWISU FKWI dan FKWISU berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan dan dokter yang bermutu terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cakel Pak Dekan ya terima kasih dokter Indra Janis MKT ini jadi saya merasa ketemu dengan guru saya gitu ya kedokteran tropis itu kebetulan saya dari kedokteran dan tropis juga sekali lagi terima kasih dokter Indra Janis MKT atas sambutan yang telah disampaikan yang berikutnya eh kita dengarkan juga sambutan dari Dekan Fakultas kedokteran Universitas Islam Indonesia dokter Linda Rosita MKS SPPK konsultan kepada dokter Linda kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syarafil ambiyai wa mursalin wa ala alihi wa sohli yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan dari Fakultas kedokteran WISU Bapak Dokter Indra Janis MKT beserta jajarannya jadi jajaran pimpinan sepertinya banyak juga tenaga pengajar dosen dari FKWISU yang hadir pada hari ini dan tentunya yang saya sayangi para kolega dari jajaran pimpinan Fakultas kedokteran WI beserta pengajar dosen pendik dan seluruh sivitas akademika WI banyak juga yang hadir Pak Dekan pada hari ini dan tentunya yang saya muliakan para hadirin yang pada kesempatan ini dari masyarakat puas juga hadir yang baik dari Yogyakarta maupun dari Sumatera Utara Medan dan tentunya yang kita beri apresiasi yang tinggi panitia penyelenggaraan webinar pengabdian pada hari ini yaitu Dr. Rosmelia, Dr. Rosmelia SPKK serta teman-teman seluruh tim dan pada hari ini merupakan sebuah hal yang sangat perlu kita syukuri Bapak Ibu semuanya bahwa kita diberi nikmat oleh Allah sangat besar, nikmat iman Islam dan tentunya nikmat ukuwa Islamiyah pada hari ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga dan kita rawat bersama untuk insya Allah adalah kebaikan dari kemasalahan umat baik khususnya FK UI dan FK WISU dan pada pembukaan ini Bapak Ibu yang kami hormati mari kita memberikan salam dan penghormatan kita kepada manusia teladan Rasulullah salam yang selalu menjadi panutan dan inspirasi kepada kita semuanya Pak Dekan dari jajaran pembinaan universitas mohon izin pada hari ini dan kemudian kita akan sama-sama nanti melihat bahwa penyelenggaraan seminar hari ini diisi oleh para narasumber yang sungguh luar biasa yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Haji Umar Zen, SPPD, DTMH, KPTI kemudian dari UI ada Ibu Dr. Nuraini Junet, Master Gisi kemudian Dr. Arik Kurniasi, MK Spesialis Anak dan kemudian Ustadz kita ini Pak Dekan Dr. Agustofi Rukaraman, MK Spesialis Sara Dr. Agustofi Rukaraman, Pimpinan Pusat dari BP Muhammadiyah Alhamdulillah nanti akan mencerahkan kita semuanya pada pagi hari ini nah seperti tadi yang disampaikan Pak Dekan ini merupakan bagian dari amanah kita Pak Dekan untuk menindahlanjuti tanda tangan MOU antara kedua rektor yaitu WISU dan UI dan kita berharap bahwa perguruan tinggi tidak hanya juga sebagai sebuah industri yang menghasilkan SDM-SDM SDM-SDM kesehatan seperti dokter dan sebagainya tetapi kita berharap FK itu juga bisa menyeberluaskan ilmu di masyarakat nah dalam hal ini itulah tujuan kami bagaimana catur dharma, tripilar perguruan tinggi itu bisa kita jalani nah kenapa dengan FK UISU nah tentunya tadi bermula dari MOU dan sebenarnya kerjasamanya sudah sangat lama ya Pak Dekan ya jadi saya pada tahun 2018 ya mungkin 2018 mungkin 1 bulan bisa 2-3 kali ke Medan gitu ya dalam waktu itu program DIPTI yang hanya 6 bulan gitu ya nah kita sebenarnya sudah cukup bekerjasama dengan UISU dan kita sama-sama merasakan bahwa kita adalah bagian dari umat yang membawa misi pendidikan untuk pendidikan dokter yang lebih baik lagi dan terakhir tidak berpanjang lebar Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang saya hormati para narasumber yang telah berbagi ilmu, para panitia semoga kita berharap hari ini adalah kita akan menjadikan ini bagian dari kuah Islamnya kita untuk saling menguatkan di antara kedua belah pihak dan juga bisa menyebarkan kemasalahan umat yang lebih baik dari sisi kesehatan bagaimana para orang tua para kita semuanya memahami bahwa puasa itu juga sudah harus mulai dilatih pada anak-anak nah ini tadi Pak Dekan mengakhiri pantun saya juga punya, saya juga pusing juga ini buru, saya harus berbalas dengan pantun ini ya jadi apa namanya, saya takut nanti ini gak nyambung juga ini antara antara apa namanya depan dan belakang belakang dan belakangnya ya saya coba ya Pak Dekan ya jadi tadi pantunnya pakai FKUI dan FKUISU ya tapi ini harus dibalas juga pakai FKUI dan FKUISU ini jadi saya coba ini ya FKUISU dan FKUI selalu bersama bersama kita menuju jalan ke Medan bersama kita pada hari ini kan jadi gak nyambung ini tulisan saya udah hilang lagi di channel saya ulangi lagi Pak Dekan ya bersama-sama kita bersama-sama kita berdua FKUI dan FKUI bersama-sama kita bekerja untuk sebuah pendidikan dokter ke depan yang lebih baik lagi ya demikian Bapak Ibu demikian semoga cita-cita kita diberkahi oleh Allah semoga menjadi amal soleh semuanya niat kita di bidang pendidikan dan di bidang pengabdian masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap cakep Bu Dekan baik terima kasih kepada dokter Indra Janis, dokter Linda atas sambutan yang sudah diberikan dan ini memang besar harapan kita kedepannya semakin banyak silaturahim kerjasama antara FKUI dan FKUISU sehingga semakin banyak memberikan kemaslahan bagi baik di dunia pendidikan maupun kemasyarakat baik mungkin kita lanjutkan sesi foto bersama Pak Nitya halo Pak Nitya ya dokter baik kepada Ibu Dekan kepada para pimpinan para narasumber dosen FKUI dan FKUISU sivitas akademika dan seluruh peserta webinar monggo untuk oncam dan kita akan foto bersama begitu ya sebagai kenangan kita pada acara pagi hari ini monggo kami persilahkan untuk oncam Pak Nitya mohon memberikan instruksi baik Pak Ibu disini ada dua halaman mohon siap-siap 3, 2, 1 halaman kedua 3, 2, 1 baik terima kasih baik terima kasih kepada Pak Nitya baik peserta webinar yang berbahagia tidak berlama-lama selanjutnya akan kita ikuti webinar seri seri ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia kolaborasi dengan FKUISU dengan tema berpuasa pada anak dan kondisi khusus dari segi kesehatan dan hukum syariat webinar kali ini akan bahas mengenai bagaimana cara aman berpuasa pada anak pada kondisi khusus terutama pada diabetes pada ibu hamil pada ibu menyusui dan tentu saja ini seringkali bisa jadi menjadi pengalaman kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekitar kita bertanya kepada kita nah harapannya setelah kita mengikuti webinar pada pagi hari ini kita akan semakin mantap gitu ya untuk menjawab atau untuk menerapkan pada diri kita sehingga kita bisa berpuasa dengan kondisi yang sehat begitu ya tidak hanya pada sisi kesehatan tapi juga nanti akan diakhiri pada sisi syariat bagaimana berpuasa pada kondisi-kondisi khusus tersebut baik kita akan masuk pada acara inti pada materi kesempatan pagi hari ini yang pertama adalah aman berpuasa bagi penderita diabetes yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Haji Umar Zen spesialis penyakit dalam DTMHK KPTI mungkin Panitia bisa menyampaikan kurikulum IT beliau secara singkat selamat pagi Prof Umar Zen sehat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sambil kita tunggu dari Panitia berikut adalah biodata dari Profesor Dr. Umar Zen beliau lahir di Medan 14 Oktober 1956 kemudian saat ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi hobi beliau menulis artikel esai sastra dan buku luar biasa ini kemudian juga senang berolahraga berenang dan bersepeda aktivitas beliau sebagai pemerhati kesehatan kolomis dan praktisi kesehatan banyak sekali riwat pendidikan dari awal mungkin lulus gak dong ya dari tahun 85 kemudian sampai saat ini sebagai kepala bagian ilmu penyakit dalam FK WISU dari 2019 hingga sekarang nah tentu saja kita yakin ini beliau sebagai ahlinya yang akan sebentar lagi menyampaikan tentang aman berkuasa bagi penderita diabetes mungkin waktu kami berikan kepada Profesor untuk menyampaikan selama 30 menit kami persilahkan Prof baik terima kasih moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah wasyukurillah wala khawla wala kuwata illa billah yang saya hormati dekan Fakultas Kedokteran UI dan WISU beserta jajarannya kemudian Ketua Penitia webinar beserta jajarannya para teman sejawat dan peserta webinar yang saya muliakan saya merasa sangat mengalap penghormatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan Rabbis sahli sadri wa yasir amri wa lukatam milisani yafka bukauli mohon izin saya share slide saya jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan puasa ramadhan dan diabetes kita tahu secara epidemiologi diabetes ini memang suatu penyakit penyakit tidak menular yang berkaitan dengan usia dan juga genetik dan jumlah kasusnya semakin lama semakin meningkat ini berkaitan dengan semakin majunya teknologi dan pengobatan diabetes itu sendiri dan secara umum diabetes ini sangat erat kaitannya dengan berbagai masalah aktivitas termasuk adalah masalah ibadah puasa yang dilaksanakan oleh umat muslim jadi di Indonesia itu diperkirakan ada 10 ribu orang yang mengalami diabetes yang muslim yang muslim itu ada 87,2% depresi diabetes itu sendiri dari kontensus perkeni mengatakan bahasanya merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglykemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin kerja insulin atau keduanya dan saat ini dikatakan bahwasannya patogenesis daripada diabetes itu bukan hanya gangguan pada kelejar pankreas organ pankreas tetapi ada 11 organ di dalam tubuh yang berpengaruh terhadap timbulnya diabetes antara lain adalah sel beta pankreas kemudian sel alfa juga jadi kita harus tahu bahwasannya organ-organ ini juga mempengaruhi perjalanan klinis diabetes dan juga mempengaruhi obat-obatan jadi dengan memperhatikan kelainan-kelainan organ yang terlibat ini tentunya pengobatan diabetes akan lebih sempurna jadi seperti misalnya untuk sel beta pankreas obat yang bekerja di situ adalah sulponeluria meglitinid kemudian GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor kemudian pada sel alfa pankreas itu yang bekerja di situ adalah GLP-1 agonis DPP-4 inhibitor dan amilin kemudian pada lambung lambung juga terpengaruh karena diabetes karena terjadinya percepatan dari waktu pengosongan lambung pada pasien-pasien diabetes dan sistem imun juga berperan di sini berkaitan dengan proses inflamasi kemudian sel-sel lemak tubuh juga berpengaruh di sini obat yang bekerja adalah golongan piezolydinedion kemudian hepar yang sudah jelas merupakan pusat metabolisme di dalam tubuh kita dan di sini yang bekerja adalah metformin obat yang sudah dikenal masyarakat dan diazolin diazolin dinedion mohon maaf prof slide-nya belum slide-nya belum itu slide-nya masih yang pertama ya ya masih judul yang lama sebentar ini gimana sudah nampak ya sudah nampak prof mau dilanjutkan oke selanjutnya organ yang berpengaruh terhadap patogenesis diabetes itu adalah ginjal jadi di sini ada satu jenis obat yang disebut dengan sodium glukosa sodium glukosa gotransporter dua ya yang ini akan menghambat resopsi dari glukosa di tubulus ginjal kemudian di usus halus nah di usus halus ini ada proses resopsi glukosa yang dimana obat yang bekerja di sini adalah golongan akarbose dan di sini juga ada berpengaruh mikrobiota di usus ya ini memang suatu yang masih dalam penelitian dan beberapa koloni atau kelompok-kelompok koloranormal itu dikatakan berpengaruh terhadap bukan hanya penyakit diabetes juga penyakit-penyakit yang lain ya yaitu umumnya terdapat di kolon dan juga di otak di otak ini ada peranan dari neurotransmitter nah di menurut romang dari ini ya tadi sudah disebutkan dari 11 organ oleh karena itu di dalam pengobatan diabetes ini kita sebagai dokter harus memberikan pemahaman kepada pasien dan juga melakukan pengobatan yang ditujukan untuk memperbaiki gangguan yang sesuai dengan patogenesis kemudian pengobatan kombinasi harus didasarkan pada kinerja obat sesuai dengan patuh fisiologi dan pengobatan harus dimulai sedini mungkin kemudian ada suatu penelitian yang sudah banyak dikutip ini Krebs tadi mengatakan bahwasannya muslim yang mengalami diabetes itu umumnya 94,2% itu berpuasa dari yang berpuasa ini rata-rata berpuasa itu 15 hari atau lebih jadi tetapi yang sempurna berpuasa itu 67,6% jadi artinya secara umum masyarakat muslim itu memang melaksanakan ibadah puasa walaupun dia mengidap suatu penyakit termasuk diabetes dan apa yang terjadi sebenarnya pada waktu puasa sudah sama-sama tahu bahwasannya di dalam melaksanakan ibadah puasanya ada perubahan makan antara lain ada perubahan waktu makan pola makan dan masukan kalori kemudian ada peningkatan aktivitas setelah makan terutama pada malam hari setelah berbuka puasa yaitu melaksanakan ibadah sholat parawi jadi pola makan itu adalah kita makan sejak mulai berbuka terus panjang malam itu sampai sampai dengan sahur dan di siang hari kita puasa dan disitulah tetap melakukan aktivitas sehari-hari bahkan mungkin malah bertambah terutama pada malam hari dengan melaksanakan ibadah-ibadah lain selama Ramadan nah kemudian apa bedanya orang diabetes orang puasa dengan diabetes orang orang normal dengan puasa ataupun orang diabetes dengan puasa nah kalau kita lihat pada orang normal secara fisiologis kalau dia berpuasa berarti intake makanan tidak ada selama siang hari termasuk bulu puasa oleh karena itu insulin akan berkurang menurun karena tidak ada yang perlu dimasukkan ke dalam sel-sel karena intakenya kurang dan ini akan menyebabkan sel-sel hepar mengambil alih untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memecah glukagon kemudian terjadi proses glukoneogenesis di hepar kemudian di otot terjadi pemecahan glukogen untuk mengambil sumber energi nah ini yang terjadi pada orang normal sedangkan pada orang yang berpuasa sama yang terjadi tetapi karena memang ada gangguan pada sekresi insulin maupun fungsi insulin maka proses pengambilan energi itu yang biasanya diambil dari bukan glukosa glukosa itu akan lebih banyak terutama yang dari otot ataupun dari hepar terutama kalau yang pasien dengan diabetes tipe 1 jadi ada kemungkinan untuk terjadinya pertama kalau terdata hipoglikemi atau hiperglikemi pada orang yang mengalami diabetes sedangkan pada orang normal itu tidak terjadi nah kemudian kalau kita lihat grafiknya orang yang normal berpuasa maka selama puasa itu kadar gula darahnya itu seperti yang di atas ini dan menurun saat mau berbuka yang terendah kemudian setelah dia berbuka gula darahnya naik sedikit sedangkan pada orang yang diabetes gula darahnya sangat menurun sampai waktu menjelang berbuka dan begitu dia berbuka walaupun dengan asupan yang sama dengan orang yang tidak diabetes tetapi kenaikan gula darahnya lebih tinggi nah inilah yang perlu dikontrol selama orang yang mengidap diabetes itu berpuasa sesuai dengan pengobatan yang didapatinya sebelum melaksanakan ibadah puasa jadi ada risiko kalau orang diabetes melaksanakan ibadah puasa risiko pertama adalah hipoglikemi kemudian hiperglikemi jadi hipoglikemi adalah gula darah yang sangat rendah hiperglikemi gula darah yang sangat tinggi dua-duanya ini berbahaya tapi kalau yang paling berbahaya itu adalah hipoglikemi karena dia bisa mempengaruhi ke pusat sesudah secara pusat tetapi hiperglikemi juga bisa tetapi dia sifatnya reversible tapi kalau hipoglikemi dia irreversible kemudian bisa terjadi diabetik ketoacidosis yaitu bisa terjadi koma dan dehidrasi serta trombosis kenapa pada bulan ramadhan itu bisa jadi orang yang kuasa pengidap DM kenapa selama kuasa itu sirkulasi glukosa di dalam darah itu mengalami penurunan dan ini akan menyebabkan berkurangnya sekresi insulin untuk itu glukagon dan katoklamin akan naik ini akan merangsang pemecahan glikogen dan terjadinya glukoneogenesis yaitu pembentukan glukosa dari bahan-bahan lemak ataupun protein kemudian dengan berlanjutnya puasa sampai waktu beberapa jam maka juga terjadi adalah naiknya asam-asam lemak dari sel-sel lemak atau adiposit yang ada di tubuh kemudian oksidasi dari asam lemak ini akan menyebabkan timbulnya badan-badan keton dan ini akan digunakan untuk super energi bagi otot-otot termasuk otot rangka dan otot jentung juga hepar ginjal dan jaringan lemak ini semuanya menggunakan energi itu dan para pasien dengan DMTP2 hemostasis glukosa itu berubah sesuai dengan kondisi dan obat-obat yang dikonsumsi sebelum ramadhan dan ini akan akan sesuai dengan suplemen insulin dan insulin yang disekresikan di dalam tubuh sedangkan para pasien DMTP1 glukagonnya sendiri mengalami kegagalan untuk menyesuaikan respon dengan kondisi hipoglokimia oleh karena itu pada pasien DMTP1 disarankan untuk tidak berkuasa karena konsumsi ataupun kebutuhan insulinnya diperlukan lebih dari dua kali sehari nah bila pasien DMTP1 mengalami depresensi insulin yang lama selama berkuasa kemudian glukogennya dipecah dengan jumlah yang banyak maka ada beberapa kemungkinan bisa terjadi hiperglykemi hipoglykemi ataupun ketoasidosis nah dikatakan bahwasannya 2-4% kematian pasien DMTP1 itu karena terjadinya komplikasi ini dan ada satu penelitian epidemiology of diabetes dan ramadhan yang menunjukkan bahwasannya kejadian hipoglykemi itu 4,7 kali lebih banyak pada pasien DMTP1 dan 7,5 kali lebih banyak pada pasien DMTP2 kemudian pembatasan makanan dan minuman selama berkuasa ini akan menyebabkan dehidrasi jadi jadi salah satu komplikasi pada pasien diabetes yang berkuasa adalah dehidrasi dehidrasi ini juga disebabkan karena hiperglykemi gula darah yang meningkat akan menyebabkan terjadi osmotik dioresis karena gula itu sendiri bersifat sebagai osmotik dioresis sehingga terjadi pengeluaran air yang lebih banyak dari biasa jadi setelah terjadi dehidrasi maka terjadilah hiperkoagulasi dan ini akan memungkinkan terjadinya trombosis trombosis ini bisa menyumbat berbagai tubuh darah kalau dia menyumbat ke otak akan dapat terjadi stroke nah kemudian kita sedikit mengenalkan bahwasannya dalam penanganan diabetes itu kita mengenal adanya obat anti diabetes oral ada beberapa golongan biasaan ini ada yang sulponil urea kemudian ada yang disebut dengan golongan glinit ada yang insulin sensitizer ini yang dikenal oleh masyarakat adalah metformin tetapi ada jenis yang lain yaitu thiazolinidion dan logitajon kemudian penghambat alpaglucosidase contohnya akarbose dan penghambat enzim di peptidil peptidase 4 seperti cirudagliptin dan lain lainnya dan penghambat enzim sodium glukosicotransporter 2 yang ini juga digunakan dalam pengobatan diabetes dan digabung biasanya dengan obat-obat lain kemudian insulin insulin juga dikenal ada beberapa jenis berdasarkan karakteristisnya ada human insulin ada insulin analog dan ada insulin biosimilar kemudian berdasarkan cara kerjanya insulin itu dibagi insulin perandial jadi insulin basal insulin perandial adalah insulin yang diberikan untuk menormalkan kadar gula darah setelah makan sedangkan insulin basal untuk kadar gula darah saat puasa atau sebelum makan dan banyak jenis-jenis insulin saat ini yang sudah beredar semuanya memiliki keunggulan dan kekurangan jadi ini menguntungkan bagi para dokter untuk meresepkan obat-obat insulin suntik kepada pasiennya dengan banyak pilihan tentunya makin baik dia ada kaitannya dengan makin tingginya harga dan insulin sekarang umumnya dalam bentuk pen disuntikkan seperti pulpen dan bisa dibawa kemana-mana pebedanya berbagai insulin itu adalah dari cara kerjanya itu kalau insulin yang kerja sangat cepat yang kerja cepat itu dia kalau disuntikkan maka kadar insulinnya akan cepat naik dan cepat turun sedangkan kalau yang dia kerja pendek dia akan juga cepat naik tapi tidak seperti yang kerja sangat cepat dan turunnya cepat kalau yang insulin jangka panjang dia naiknya juga perlahan tetapi bertahan lama di dalam tubuh dan ada juga insulin kerja yang ultra panjang jadi dia naik dan tidak terlalu tinggi tetapi menetap terus sampai 24 jam kapan diberi yang cepat kapan diberi yang pendek kapan yang diberi menengah atau panjang panjang itu tergantung dari pola pasien diabetes itu masing-masing pasien diabetes itu beda-beda kondisinya sehingga dokter akan menilai yang mana yang dibutuhkan untuk insulinnya yang cocok untuk pasien itu jadi tidak semua pasien itu sama membutuhkan insulin demikian juga dengan obat-obat anti-diabetik oralnya nah sekarang bagaimana pengobatan DMT ramadhan yang penting sebenarnya adalah pengidap diabetes harus kontrol gula darahnya 1-3 bulan sebelum ramadhan jadi kalau dia memang sebelum ramadhan masuk gula darah sudah terkontrol dan ini bisa dilihat dengan pemirsaan HbA1c maka dia akan memasuki ramadhan akan lebih aman kemudian pemahaman diet selama ramadhan nah ini tidak mudah ya ini nanti mungkin pakarnya akan lebih banyak menjelaskan tidak mudah kita memberikan pemahaman kepada pasien agar mengikuti diet terutama ada pantangan terhadap jenis-jenis makan tertentu jadwal jenis dan jumlah makanan kemudian menyesuaikan aktivitas fisik atau olahraga selama ramadhan tentunya sebaiknya kalau boleh pagi sebentar atau pada malam hari disarankan tidak melakukan olahraga sebelum waktu berbuka pada pengidap dihen kemudian pemilihan obat diabetes yang aman dan penyesuaian dosis dan waktu pemilihan obat ada beberapa kriteria pengidap DM ada yang disebut dengan DM dengan risiko sangat tinggi nah ini dilarang berpuasa maaf Prof mengingatkan maksudnya 2 menit lagi oke terima kasih jadi yang kategori 1 ini dilarang berpuasa ada kategori 2 sangat berisiko ini disarankan tidak berpuasa kalaupun mau berpuasa sebaiknya kontrol dahulu dan diberikan pendidikan atau edukasi bagaimana cara kontrolnya dan yang kategori 3 yang moderate atau low risk nah ini boleh berpuasa jadi ini bisa dimodifikasi obat-obat yang diberikan nah kemudian dalam mengontrol gula darah saat bulan puasa itu gula darah bisa diperiksa misalnya pada waktu pagi sebelum sahur sesudah sahur tengah hari waktu sore ataupun sebelum berbuka nah ini dia masalahnya yang kita selalu hadapi adalah selama ramadan itu tidak mudah kita memberikan penyeluhan kepada pasien dan juga sering pasien juga tidak mau melakukan monitoring yang sempurna terhadap kadar gula darahnya sehingga kemungkinan risiko hipoglikemi dan hiperglikemi bisa terjadi dan yang penting dalam berpuasa itu adalah kalau bisa sahur dilambatkan mendekati imsak kemudian dijaga asupan kalori sama seperti sebelum ramadhan mengurangi aktivitas fisik dan memilih obat yang sesuai dengan risiko hipoglikemi yang paling minimal dan di sini ada pelamatannya yang nanti dijelaskan oleh ahli gizi dan latihan fisik boleh saja diteruskan yang rutin dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari asal tidak terlalu berat dan menyesuaikan obat anti diabetes oral dan ini pilihannya banyak sekali obatnya dan saat ini semua bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien dan terakhir ini ada kesimpulan dari perkeni bisa dilihat nanti bagaimana cara menyesuaikan dosis obat pada pasien DM dengan berpuasa bisa dilihat di sini saya kira dimikian saja maaf-maaf atas kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Profesor Dr. Dr. Haji Umar yang sudah menyampaikan terkait bagaimana berpuasa pada penyakit pada pasien dengan penyakit diabetes begitu sudah menunggu banyak pertanyaan Prof tapi nanti kita akan tepatkan di akhir begitu untuk banyak berdiskusi untuk berikutnya kita bisa menginjak ke materi kedua masih terkait tadi sudah disampaikan Prof Umar terkait dengan gizi yang perlu pada kesempatan yang kedua ini tentang aman berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Aini Junet Master Gizi mungkin bisa disampaikan kurikulum fitenya Panitia terima kasih Dr. Nur Aini Junet M. Gizi beliau lahir di Jakarta 23 September ini titik-titik begitu tahunnya rahasia beliau sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang masuk di Departemen Biokim Dr. Aini kemudian banyak riwayat pekerjaan beliau dan saat ini sebagai dosen di FKUI dan begitu jaga banyak juga organisasi beliau salah satunya sebagai bayangkaripolda terkait dengan suami beliau baik tidak berpanjang lebar Dr. Aini kami persilahkan juga materi yang sangat ditunggu-tunggu terutama oleh ibu-ibu terutama saat puasa hamil menyusui ini bagaimana puasanya dan bagaimana memenuhi gizi terutama untuk janin yang dikandungnya atau ibu sendiri yang sedang berpuasa waktu dan layar kami persilahkan untuk Dr. Aini Monggo terima kasih banyak Dr. Irena terima kasih banyak juga untuk ibu dekan dan panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi hari ini saya mohon izin untuk sharing Dr. Irena Monggo Dr. Aini kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih atas perkenalannya tadi Dr. Irena slide dan suara saya sudah tersampaikan dengan jelas ya Dr. Irena suara jelas Dr. Aini baik Bismillahirrahmanirrahim saya hari ini diamanahkan oleh panitia untuk sharing sharing mengenai aman berpuasa untuk ibu hamil dan menyusui saya rasa bapak ibu semua disini juga beberapa banyak rekan-rekan sejawat senior yang saya rasa sudah paham untuk ini ya tapi ada juga mungkin beberapa dari awam karena memang tujuannya seminar ini kan tidak hanya untuk kita kalangan medis tapi juga untuk awam jadi saya mohon izin nanti mungkin ada beberapa yang sifatnya reminder untuk kita semua jadi bagaimana caranya aman berpuasa yang aman pada ibu hamil dan menyusui ini ada tiga pokok bahasan yang akan saya sharing hari ini kita lanjut yang pertama adalah bagaimana pengaruh puasa terhadap ibu hamil begitu nah ini saya ambil dari penelitiannya Osterwick karena kalau kami di dunia kedokteran kita harus berdasarkan bukti jadi bagaimana hubungan puasa ramadhan selama hamil dengan pertumbuhan janin dari Osterwick ini ini penelitiannya systematic review ada 500 kurang lebih yang diseleksi dan akhirnya ada 43 yang di analisis secara sistematis dari hasilnya Osterwick ini dia menyatakan bahwa ada 4 penelitian berkualitas baik dan sedang yang menyatakan tidak ada beda pertumbuhan janin antara ibu hamil yang berpuasa dan tidak berpuasa satu ini sudah suatu tanda buat kita ya bahwa tidak ada perbedaan kalau ibunya puasa dan tidak kemudian yang berikutnya bagaimana hubungan puasa dengan berat badan lahir bayi dari sini ada 15 penelitian berkualitas baik dan sedang yang menyatakan juga tidak ada beda antara berat badan lahir bayi pada ibu yang berpuasa dan tidak berpuasa sudah dua keuntungan yang kita dapatkan dari sini berikutnya bagaimana hubungan puasa dengan fungsi kognitif anak dengan fungsi kognitif anak di sini Osterwijk juga menyatakan bahwa ada satu penelitian berkualitas baik yang menyatakan tidak ada beda untuk fungsi kognitif anak antara bumil yang berpuasa dan tidak berpuasa kemudian ada satu penelitian berkualitas sedang yang menyatakan hasilnya itu variatif setelah dilihat ternyata hasil yang variatif itu subjeknya kebanyakan itu hamil pada trimester satu kemudian puasa begitu jadi itu juga menjadi catatan tambahan untuk kita berikutnya bagaimana hubungan puasa ramadhan dengan fungsi kesehatan jangka panjang anak bagaimana dengan tekanan darahnya dengan status metaboliknya nanti untuk jangka panjang disini dilihat bahwa ada satu penelitian berkualitas baik yang menyatakan tidak ada beda untuk fungsi kesehatan jangka panjang anak antara ibu hamil yang berpuasa dan tidak berpuasa tapi kok ternyata ada tiga penelitian berkualitas sedang yang menyatakan ada beda yang menyatakan ada beda itu kok lebih banyak kalau dilihat lebih dalam yang tiga penelitian hasilnya ada beda ini ternyata subjek penelitiannya mayoritas berusia lebih dari 40 tahun kita tahu bersama bahwa usia lebih dari 40 tahun itu merupakan kelompok usia berisiko tinggi untuk hamil jadi nanti akan menjadi catatan kalau tadi pada anak atau bayinya sekarang bagaimana komplikasi puasa saat hamil pada ibu ini dari penelitian lain ini juga sistematik review dari beberapa komplikasi yang dianalisis ini kita lihat hampir seluruhnya tidak ada beda yang bermakna kecuali untuk puasa pada kehamilan trimester 1 ini berisiko untuk mengalami prehensi loss jadi ini sejalan dengan yang fungsi kognitif tadi ya bahwa catatannya juga harus menjadi perhatian harus menjadi kehati-hatian pada ibu hamil yang trimester 1 nah yang menguntungkan lagi apa kalau puasa pada saat hamil ternyata ibu hamil yang berpuasa lebih banyak yang bisa melahirkan secara normal kalau kita lihat di sini ibu hamil yang puasa lebih dari 70% bisa mengalami kelahiran pervaginal atau normal dan yang tidak berpuasa lebih dari 50% itu harus menjalani operasi sesar jadi itu salah satu keuntungan puasa pada saat hamil nah kita sudah tahu bagaimana hubungannya kemudian komplikasinya pada ibu jadi apa yang harus diperhatikan kalau ibu hamil mau puasa ada tiga yang utama satu dia harus selalu pantau berat badannya kalau berat badannya tidak bertambah atau bahkan berkurang dan frekuensi gerakan bayinya berkurang sebaiknya tidak melanjutkan puasa kemudian apalagi tanda dehidrasi mudah merasa haus jarang buang air kecil atau warna urinnya itu warna air seninnya itu menjadi lebih gelap nah kita tahu itu tanda-tanda dehidrasi kalau dilanjutkan nanti akan membahayakan ibu kemudian apalagi kalau ibu itu merasa pusing mual muntah bahkan setelah istirahat yang cukup dianjurkan untuk segera membatalkan puasa kemudian minum air yang mengandung gula dan garam dan bila berlanjut dianjurkan untuk menghubungi dokter jadi ini yang harus diwaspadai juga menjadi catatan tadi pada trimester satu mungkin karena hiperemesis yang masih hebat itu memang sebaiknya tidak dianjurkan baik nah kalau tadi ibu hamil sekarang bagaimana puasa pada ibu menisui disini saya ambil dari penelitiannya alugard ini juga systematic review alugard ini melihat hubungan puasa dengan kandungan zat gizi pada asik kandungan zat gizi pada asik kita lihat dulu dari penelitiannya Zimmerman ini dari sini kalau ibu hamil yang mengkonsumsi susu kalsiumnya masih bisa terjaga bahkan tambah 17% di asik ibu tapi kalau kita lihat yang lain semuanya disini kita lihat puasa pada busui ternyata berhubungan dengan penurunan kadar beberapa zat gizi mikro zat gizi mikro itu apa vitamin dan mineral pada asik kecuali untuk natrium kecuali untuk natrium hampir semua penelitiannya ini semuanya kurang kecuali untuk natrium beberapa ada yang memang beberapa ada yang kurang seperti yang ini tapi hampir semuanya itu bertambah nah ini justru menjadi catatan kenapa pada puasa biasanya natriumnya malah tambah jangan kita lebih sering mengkonsumsi makanan minuman yang berpengawet saya sendiri juga mungkin ibu-ibu semua juga tahu kalau puasa apalagi sahur pengennya yang praktis anak minta nugget anak minta sosis semuanya yang praktis kita tahu makanan makanan yang seperti itu mengandung tinggi natrium kalau misalkan kita punya anak yang lain terus kita menyusui juga kayaknya kalau masak mau pisah-pisah apalagi buat sahur itu agak-agak ribet gitu nah jadinya apa itu yang nanti mungkin harus disesuaikan kita lihat lagi makanan yang kita konsumsi bukan hanya jenis makanannya tapi juga bumbu hati-hati kecap ya kemudian penyedap dan sebagainya yang paling sering luput dari perhatian adalah kecap baik kita lanjut nah sekarang hubungan puasa saat menyusui dengan maaf ini saya dengan pertumbuhan bayi disini hasilnya juga tidak signifikan ya antara ibu yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa jadi kalau dari sini kita bisa nyatakan bahwa tidak ada beda pertumbuhan bayi untuk berat badan panjang badan pingkar kepala pada busui yang berpuasa dan tidak berpuasa saya rasa nanti dokter Ari setelah saya bisa menjelaskan lebih lanjut untuk ini lebih paham saya rasa nah kita udah tahu tadi sekarang gimana caranya supaya bisa berpuasa secara aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui ini rekomendasi peningkatan berat badan yang dianggap untuk ibu hamil ya dari IOM Institute of Medicine menyatakan bahwa rata peningkatan berat badan ibu yang dianjurkan selama kehamilan adalah 0,5 sampai 1 kilogram per pekan ya nah ada 10 tanda cukup jizi pada ibu hamil berat badannya harus bertambah secara normal jadi catatan secara normal jadi tidak kurang tidak lebih ya tekanan darah dan gula darah juga normal tumbuh kembang jaminnya optimal jadi pada saat kontrol kita biasanya tahu pertumbuhan jamin ya kemudian geraknya dan sebagainya nah kita sebagai ibu berikutnya juga kejiwaan harus stabil ya konsentrasi baik kualitas tidur baik stamina optimal ya jadi tetap bugar kemudian kulitnya tetap halus dan lembut rambutnya berkilau dan nafsu makan tetap baik ya ini adalah 10 tanda cukup gizi pada ibu hamil kemudian ada juga 7 tanda anak cukup asik ya jadi jika anak dalam 1 bulan berat badannya naik sekitar 400 gram sampai 1 kilogram kemudian dagunya bisa terlihat bergerak naik turun saat menghisap asik kadang ada asik pada sudut bibir bayi saat menyusul dan sebagainya ya ini adalah 7 tanda anak cukup asik kalau tadi aduh dok saya bingung deh kalau yang tadi gimana caranya ibu lihat aja ya yang 10 tanda tadi kemudian kalau ibu menyusui lihat yang 7 tanda anak cukup asik ini nanti dokter Ari saya rasa melengkapi untuk ini ya baik kita lanjut nah untuk ibu menyusui ya ada beberapa zat gizi mikro yang menjadi catatan ya ada zat gizi mikro yang prioritas 1 ada yang prioritas 2 namanya aja prioritas 1 berarti dia yang paling harus diprioritaskan kenapa karena biasanya kadarnya ini rendah pada asik ya dan ini bisa diperbaiki dengan perbaikan asupan gizi ibu ya nah jadi ini yang harus nomor 1 menjadi perhatian ya yang prioritas 2 bagaimana ini juga menjadi prioritas ya namanya aja prioritas dibandingkan dengan zat gizi yang lain dua kelompok ini ini menjadi prioritas nah tapi kalau yang prioritas 1 itu relatif harus diperhatikan karena tidak bisa disimpan dan mudah mengalami defisiensi kalau yang kedua dia relatif bisa disimpan ya sehingga kadarnya biasanya lebih terjaga pada asik ya tapi tetap keduanya ini harus diperhatikan kecukupannya pada ibu menyusui nah kalau udah tahu jenisnya sekarang berapa kebutuhannya ya berapa kebutuhannya ini saya ambil dari kebutuhan gizi wanita hamil dari AKG angka kecukupan gizi tahun 2019 kita ambil contoh untuk perempuan usia 19-29 tahun ini biasanya usia kehamilan meskipun umumnya pertama mungkin ya dengan tinggi badan 159 cm dan berat badan 5 kg normalnya perempuan dengan profil seperti itu pada saat tidak hamil dan menyusui inilah kebutuhannya saya ambil contoh yang utama untuk energi ya jika tidak hamil dan menyusui kebutuhan energinya 2250 kilokalori per hari pada trimester satu ada tambahan ya 180 kilokalori per hari ya dianjurkan menambah energi 180 kilokalori per hari kemudian trimester 2 dan 300 kilokalori per hari dan seterusnya nah apa artinya ini bagaimana menerjemahkannya ya di ilmu gizi kami belajar bahwa 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori 1 gram protein juga 4 kilokalori dan 1 gram lemak 9 kilokalori nah jadi contohnya pada trimester 1 dia harus tambah 180 kilokalori per hari kalau dalam bentuk karbohidrat 180 dibagi 4 45 gram nah 45 gram itu kalau diterjemahkan dalam bentuk nasi hanya diperlukan tambah 6 sendok makan nasi per hari ini per hari ya Bapak Ibu 6 sendok makan nasi per hari itu jika hanya dalam bentuk nasi saja tidak dalam bentuk cemilan dan sebagainya jadi hanya dalam bentuk nasi kalau kita bagi untuk 3 kali makan sehari berarti untuk 1 kali makan tambahannya hanya 2 sendok makan nasi dalam 1 hari itu kalau hanya diterjemahkan dalam bentuk nasi kalau dalam bentuk protein gimana kira-kira tambahnya hanya 2 putih telur putih telur saya memberi catatan untuk putih telur saja kuning boleh tapi tidak dianjurkan berlebihan lemak lemak ini dari tambahan 180 kilokalori hanya tambah 20 gram nah ini biasanya sudah bisa dipenuhi dari asupan protein apalagi kalau ibu-ibu mengkonsumsinya banyaknya protein hewani nah itu biasanya tambahan lemak jenuhnya juga sudah ada jadi kita tidak perlu pusing untuk tambahan lemak ini apalagi kalau misalkan lemakannya misalkan tambah 2 telur bukan putihnya tapi 2 butir telur nah itu pasti asupan lemaknya sudah tambah jadi apakah signifikan pada trimester 1 enggak kalau dilihat hanya nasi hanya tambah 2 sendok tapi kenyataannya kadang kita lebih dari itu nah kalau misalkan kita puasa kalau kita puasa kita kan biasanya hanya makan 2 kali hanya sahur dan buka puasa nah kalau hanya trimester 1 hanya butuh tambahan 6 sendok makan nasi berarti pada saat sahur tambah nasinya 3 sendok makan pada saat buka puasa tambah nasinya 3 sendok makan atau nah ini sebetulnya yang lebih baik nasinya tidak ditambah nasinya tetap tapi sayur buahnya yang ditambah kenapa karena pada sayur buah itu itu juga ada kandungan karbohidrat apalagi kalau misalkan sayurnya kangkung terus daun singkong gitu ya nah itu sayur yang tinggi dengan karbohidrat begitu ya nah ini berikutnya adalah kebutuhan untuk vitamin dan mineral pada perempuan dan juga ibu hamil menyesui saya lewat saja untuk ini catatannya adalah hanya tadi terutama untuk ibu menyesui yang prioritas 1 dan 2 baik saya rasa nanti ini bisa dilihat ya nah aduh saya pusing dok ini kalau melihat gini bingung nanti menerjemahkannya gimana ya disini saya coba contohkan distribusi asupan dan menu pada ibu hamil dan menyesui ya nah ini contoh ya untuk ini rata kebutuhan karbohidrat untuk usia 19-29 tahun ya sama seperti tadi ya nah kalau misalkan dalam bentuk karbohidrat saja karena ini yang harus menjadi perhatian biasanya kalau kita puasa itu kan bukanya dengan yang manis gitu ya dan sebagainya nah itu cenderung semua tinggi dengan karbohidrat ya nah ini yang harus diperhatikan pada trimester 1 2 dan seterusnya ya kebutuhan karbohidratnya berapa nah tambahannya harus berapa ya yang kira-kira bisa diambil menjadi sumber karbohidrat apa ya tapi sekali lagi pesan saya sebisa mungkin ambillah sumber karbohidrat dari sayur dan buah nah ini contoh menu ibu hamil ya jadi contoh menu ibu hamil nah disini ya sebelum ada madu ini ini contoh menu yang saya buat untuk perempuan dengan profil tadi gitu nah kalau misalkan hamil ya kita bisa tambah madu satu sendok makan waktu trimester 2 dan 3 itu kemudian yang lainnya tetap ya yang lainnya tetap atau kalau misalkan disini ikannya yang mau ditambah ya ikannya misalkan jadi 2 potong ya nah ini bisa kita sesuaikan nah ini kalau dalam kondisi normal kita tidak puasa sekarang kalau kita dalam kondisi puasa bagaimana bisa ini kita buat ini untuk sahur ya ini untuk buka dan ini untuk cemilan ya cemilan setelah tarawih ya nah ini untuk ibu menyusui ya 3 menit lagi dokter Aini ya baik makasih dokter Irana nah jadi kemudian pengaturan asupan gizi bagaimana yang dianjurkan pada ibu hamil dan saat berpuasa kalau gizi biasanya kita harus ingatkan 4G jenis jumlah jadwal dan juru masak ya jenis kita lihat piring ya di piring kita setengahnya itu harus dalam bentuk sayur dan buah setengahnya lagi kita bagi 2 untuk karbohidrat 1 per 4 untuk lauk 1 per 4 nah ini piring jadi kalau menggunakan piring dianjurkan yang sesuai dengan postur tubuh kita kalau dokter Irana pasti kecil piringnya kalau saya yang sedeng gitu ya gitu nah jadi sesuaikan piringnya dengan ukuran postur tubuh kita kalau piring saya bingung dok piringnya lagi yang ribet kalau macam-macam gunakan aja tangan kita ya tangan kita jika dalam keadaan terbuka ini ya saya lebih suka menggunakan tangan karena tangan itu biasanya lebih mencerminkan postur tubuh seseorang tangan kita dalam terbuka seperti ini itu untuk sayur dan buah berserat jika bisa ditangkupkan seperti ini itu menjadi lebih kemudian protein protein hanya seukuran pelapak tangan kemudian begitu kita mengepal itu hanya ukuran karbohidrat itu untuk tiap satu porsi makan setiap kita makan nah kemudian jadwal jadwal kalau kita lihat ini ini yang gula-gula semua tapi ingat juga tepung jadi gula itu tidak selalu manis karena tepung itu juga strukturnya sama seperti gula itu memang yang dianjurkan pada saat takjil dan pada saat sahur harus ada protein ada karbohidrat konteks dan serta jadi ini yang dianjurkan ini yang harus dikonsumsi setiap hari yang ini jangan dibalik yang ini hanya satu sampai dua kali per pekan saya lemah untuk tempe mendoan yaudah seminggu sekali maksimal dua kali itu masih oke kurma kita dianjurkan mengkonsumsi kurma kalau pilih kurma pilih kurma yang masih relatif segar kenapa ini gulanya lebih rendah seratnya lebih tinggi jangan yang sudah seperti ini ini biasanya sudah apalagi ada tambahan gula untuk sahur ini yang dianjurkan untuk setiap hari dan ini yang maksimal dua kali per pekan nah puasa itu intinya hanya mengubah jadwal makan itu yang harus kita tanamkan jadi ini kita ubah pada saat puasa proporsinya menjadi sahur 40% buka puasa 10% setelah maghrib 30% setelah terawih 20% untuk proporsi makan ya tadi seperti ini tadi apa jadi 4-1-3-2 itu pokoknya rumusnya untuk proporsi makan ini yang harus diingat jadi kenapa kalau sahur harus ada semua terutama karbohidrat kompleks karbohidrat kompleks itu bisa menjaga gula darah kita lebih dari 3 jam sehingga kita tidak akan mudah merasa lapar kemudian protein akan bisa menjaga gula darah kita dalam waktu 2-4 jam lemak dalam waktu 8-10 jam nah kita puasa itu kan biasanya lebih dari 12 jam jadi ini bisa masuk akal bahwa kita harus mengkonsumsi semuanya secara baik karbohidrat sederhana pada sahur sangat tidak diambilkan nah cairan ini yang harus menjadi perhatian pada ibu menit karena kebutuhan cairan itu pasti meningkat dan asupan air akan mempengaruhi produksi asik berapa tadi yang dibutuhkan kurang lebih 3 liter per hari itu dalam bentuk air air kurang lebih 3 liter per hari air tidak hanya dalam bentuk cairan yang kita minum tapi juga sayur dan buah jadi itu salah satu keuntungan kenapa saya minta asupan karbohidratnya dialihkan ke sayur dan buah karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah itu berarti cairannya juga insyaallah akan berkata kalau tadi 4,1,3,2 untuk rumus makan ini rumus untuk minum minimal ini catatannya adalah minimal 4,4,2 4 pada saat sahur 4 pada saat buka puasa maghrib 2 setelah isyak begitu nah ini yang harus menjadi mindset kita bersama bahwa sehat itu pasti enak jadi makanan yang sehat itu pasti enak jadi ini nanti akan mempengaruhi jurus masa apalagi sekarang minyak mahal nah jadi itu kesempatan tidak dianjurkan untuk deep fried jadi bisa dikukus bisa dipepes bisa di apa sop dan sebagainya nah ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan jadi puasa aman dilakukan oleh ibu hamil dan menyusui dengan tetap memperhatikan tanda kecukupan zat gizi pada ibu dan janin atau bayi status industri si ibu menyusui berperan penting sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan tamperian asih kenaikan berat badan janin dapat sebagai indikator cukupnya kebutuhan gizi bumil kenaikan berat badan bayi dapat sebagai indikator cukupnya produksi asih dan nutrisi berperan dalam menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan untuk mencegah terjadinya malnutrisi pada menangkut laktasi perlu dilakukan deteksi ini pada saat pemeriksaan antenata jadi semuanya itu harus dimulai dari awal kehamilan bahkan sebelum hamil demikian yang bisa saya sampaikan dokter Irena terima kasih banyak bapak ibu semua selamat menjalankan ibadah ramadhan saya kembalikan ke dokter Irena terima kasih terima kasih dokter Aini mungkin tadi gambar-gambarnya dari resep memasak sendiri ya dokter Aini cukup menarik bahwa sehat itu pasti enak begitu ya dan salah satu J yang penting adalah jurus masak harus pintar juga ya punya jurus masak dokter Aini baik sebenarnya sudah ada yang ingin bertanya tapi kita tunda dulu ya nanti untuk tanya-jawab ada sesi tanya-jawab tersendiri dan kita akan masuk ke sesi berikutnya terima kasih dokter Aini untuk pemateri ketiga juga tidak kalah menarik ini berpuasa pada anak yang akan disampaikan oleh dokter Arli Kurniasih MKT spesialis anak yang ini juga tentu saja bapak ibu yang memiliki anak kecil pengennya anaknya puasa begitu tapi biasanya eyangnya yang gak tega gitu gak usah masih kecil nah ini juga mungkin dokter Ari bisa menguatkan bagaimana sebenarnya anak-anak itu berpuasa atau kapan sih bisa dimulai berpuasa untuk anak gitu sebelum beliau menyampaikan kami sampaikan sedikit dari biodata dokter Ari Kurniasih beliau lahir di Medan 18 April 1980 kemudian seluruh pendidikannya di Medan dari mulai SMA sampai kemudian spesialis anak kemudian kemudian riwat pekerjaan beliau saat ini sebagai kepala bagian Departemen Anak di FKWISU kemudian staf dokter anak di Rumah Sakit Umum Haji Prof. Su tim COVID dokter anak di Rumah Sakit rujukan COVID ibu dan anak Rumah Sakit Umum Haji Prof. Su dan ketua tim PPRA di Rumah Sakit Umum Haji Prof. Su luar biasa mungkin waktu kami berikan kepada dokter Ari selama 30 menit kami persilahkan dokter Ari monggo suaranya belum masuk dokter Ari belum tes lagi mungkin dokter Ari kita cek suaranya belum belum masuk belum mohon maaf Bapak Ibu hadirin kita tunggu terlebih dahulu mungkin ada gangguan teknis di mikrofon dokter Ari terlebih dahulu Apakah tadi voice-nya sudah aktif ketika awal masuk, Dr. Ari? Panitia, ada saran IT? Apakah harus leave dulu, kemudian masuk kembali? Bisa leave meeting dulu, nanti kembali lagi. Monggo, Dr. Ari, bisa leave meeting dulu, kemudian masuk kembali, mengaktifkan voice-nya. Mohon maaf, Bapak-Ibu peserta. Atau bisa dicoba dengan headset kalau ada. Oh, kan, Dr. Ari, yang atas nama iPhone, kita dibantu di sini. Halo, Dr. Ari. Sudah keluar dulu, nge? Gimana, kira-kira sudah dengar suara saya? Alhamdulillah, sekarang sudah terdengar, Dr. Ari. Sudah jelas. Sudah terdengar. Terima kasih, Dr. Iren. Ada sedikit masalah tadi. Jadi, kali ini saya akan membawakan mengenai berkuasa pada anak. Mungkin lebih kepada aman nggak sih pada anak ini berkuasa. Karena kita tahu ya pada anak itu masih pada masa tumbuh kembang, dan tubuhnya juga tidak sebesar pada dewasa, begitu kan. Jadi, apakah memang pada anak itu cukup aman untuk dilakukan puasa atau bagaimana, kira-kira. Dan pasti pertanyaan yang sering muncul itu adalah, kapan sih kita baru boleh memulai untuk melakukan, memberikan saran berkuasa pada seorang anak. Tentunya begitu. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Atau perlu kami bantu dari panitnya untuk share screen slide-nya? Boleh, boleh. Coba dibantu aja. Panitnya, apakah bisa membantu untuk powerpoint-nya Dr. Ari? Saya sering. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Cieno. Monggo, Dr. Ari, apakah sudah tampil? Halo, Dr. Ari. Ya, oke. Sampai, terima kasih. Sudah kelihatan ya. Nih, Monggo, Dr. Ari, kami persilakan. Jadi, saya mulai aja ya langsung. Oke, slide. Jadi, sebagaimana kita tahu itu bahwa kuasa itu harus dalam sudut pandang agama Islam itu ya tidak makan dan tidak minum ya dari mulai waktu imsat sampai azan maghrib. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu berlangsung ya di antara 10 sampai dengan 12 jam. Nah, sebenarnya waktu during ya selama berkuasa itu 10-12 jam ini merupakan suatu hal yang penting untuk seorang anak. Karena ada beberapa mungkin wilayah negara tertentu yang bisa melebihi dari waktu 10 sampai 12 jam ini. Karena ini nanti berkaitan dengan fisiologis tubuh seorang anak. Kesanggupan seorang anak itu berpuasa itu selama berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa rukun puasa merupakan salah satu rukun Islam. Dan dari sejak usia dini, sebelum usia akhir balik, itu orang tua memang harus mengejarkan anak untuk berpuasa. Mungkin berbeda pada dewasa yang memang sudah siap tubuhnya untuk berpuasa. Tetapi pada anak-anak, pada masa usia akhir balik, ketika baru pertama kali dicobakan puasa, tentunya dia tidak akan kuat untuk langsung berpuasa. Jadi, sebelum usia akhir balik, memang orang tua sudah harus mengajarkan berpuasa pada anak. Nah, ini yang merupakan suatu problematika sebenarnya nanti. Nah, untuk begitu, kita akan tinjau beberapa hal yang perlu diperhatikan puasa pada anak ini. Oke, slide. Slide. Oke. Jadi, ada beberapa hal pada seorang anak yang harus kita perhatikan. Bahwa untuk proses metabolisme selama anak puasa, cadangan sumber metabolisme utama, sumber kalori utama dari seorang anak itu adalah berasal dari glikogen. Kemudian, kalau nanti glikogen sudah habis untuk digunakan, maka berikutnya akan dipecahlah lipid atau lemak sebagai sumber energi. Nah, yang ketiga, setelah nanti lemak selesai untuk dipecah, maka cadangan energi terakhir yang akan dipecah itu adalah protein. Sementara, untuk proses tumbuh kembang seorang anak, protein ini sangat penting sekali untuk pertumbuhannya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti anak menjadi kekurangan energi. Sehingga pada akhirnya, ujung-ujungnya menjadi anak yang kurus. Nah, berikutnya lagi adalah waktu pengosongan lambung seorang anak. Jadi, kalau anak dari mulai makan, satu jam kemudian, itu bersisa ada di saluran cernanya adalah sekitar 70-80 persen. Nah, kemudian setelah dua jam, kurang lebih akan bersisa sebanyak 30-40 persen. Baru jam ketiga, itu sekitar 20 persen yang masih tersisa, dan setelah empat jam, tinggallah bersisa 10 persen saja. Nah, itulah alasan mengapa pada anak itu lebih sering mengalami kelaparan dibandingkan orang dewasa. Tentunya mungkin sudah sering melihat anak-anak ini kok lapar aja, makan aja begitu. Nah, inilah penyebabnya ya, pengosongan lambungnya lebih cepat dibanding dewasa. Nah, anak ini adalah fase di mana, unik ya kita bilang, karena dia memiliki ciri tumbuh kembang tersendiri. Nah, usianya pun itu dibagi atas kelompok 0-12 bulan itu bayi, usia 1-3 tahun itu adalah batita, usia 3-5 tahun prasekolah, usia 5-12 tahun usia sekolah, dan 12-18 tahun usia maja. Nah, dari kita lihat golongan-golongan usia anak ini, maka siapa yang wajib harus berpuasa? Kalau dari tuntutan agama Islam, itu anak yang balik dan dewasa yang tidak mengalami gangguan kejiwaan. Nah, tanda balik dari seorang anak itu adalah mimpi basah kalau anak laki-laki, dan haid bagi anak perempuan. Tetapi sebenarnya kita sudah harus mengajarkan berpuasa itu jangan pada saat anak itu mulai akhir balik. Tapi sebelum akhir balik, itu sudah mulai harus diajarkan berpuasa. Oke, slide. Slide. Nah, bagaimana metabolisme tubuh seorang anak dalam kondisi berpuasa? Baik, slide. Jadi kalau dua pembicara sebelumnya itu sudah menjelaskan, saya akan lebih menjelaskan kepada tubuh seorang anak ya. Jadi, dari terakhir seorang anak itu makan ya, artinya pada saat sahur ya. Nah, setelah enam jam kemudian, ya, jadi masih bisa terhandle dengan makanan yang pada saat anak makan sahur. Tetapi setelah enam jam, nanti cadangan gula dalam tubuh dalam bentuk glikogen ini akan dipecah. Dan itu akan berlanjut terus pemecahan glikogen sampai kemudian 16 jam. Nah, perlahan cadangan gula dalam bentuk glikogen ini kan nanti akan habis dan kemudian akan digantikan oleh lemak sebagai sumber energi. Nah, kalau nanti berlanjut berpuasa terus, protein pada akhirnya akan dipecah. Sementara protein ini adalah zat pembangun tubuh. Jadi, dia diusahakan untuk tidak dipecah. Seperti itu. Karena protein pada anak itu sangat penting sekali untuk proses tumbuh kembang. Oke, slide. Nah, kalau kita lihat ini ya, jadi dari mulai glukosa itu masuk ke dalam tubuh, kemudian oleh hormon insulin, itu akan dijadikan glikogen sebagai cadangan dan disimpan di hati dan otot. Tetapi kemudian jika kadar glukosa darah semakin menurun kadarnya, maka glikogen itu akan dipecah menjadi glukosa yang bisa digunakan di dalam darah. Nah, untuk pertama sekali yang harus dipecah itu adalah karbohidrat ini. dalam bentuk cadangan glikogen ini. Tapi kemudian, jika berlanjut terus puasanya sampai lebih kurang 16 jam, maka tubuh mulai memecah lemak. Dan yang pada akhirnya, jika cadangan lemak pun sudah habis, maka yang akan dipecah berikutnya adalah sumber kalori dari protein. Oke, slide. Nah, pertanyaannya adalah, pada usia berapakah idealnya seorang anak boleh berpuasa? Jadi, kalau kita lihat di sini, pentingnya itu adalah cadangan glikogen. Jadi, semakin kecil umur seorang anak, cadangan glikogennya itu semakin lebih sedikit. Sedikit, dan akibatnya bayi dan balita itu akan lebih berisiko untuk terjadi hipoglikemi. Nah, dari penelitian yang ada, maka anak yang berusia di bawah dari 7 tahun, itu merupakan kelompok yang lebih berisiko mengalami hipoglikemi apabila berpuasa. Kenapa? Karena cadangan glikogennya yang masih belum baik dalam mengatasi cadangan-cadangan gula untuk berpuasa tersebut. Nah, pada kelompok usia di bawah 7 tahun, itu juga lebih rentan terjadi kekurangan cairan apabila berpuasa. Dan semakin bertambah usianya seorang anak, dampak kesehatan yang tidak diinginkan itu semakin lebih jarang ditemui sebenarnya. Jadi, lebih dianjurkan untuk mengajarkan berpuasa pada anak itu di usia 7 tahun. Lebih kurang pada saat anak masuk di usia sekolah dasar. Bagaimana panduan nutrisi untuk seorang anak yang berpuasa? Kita kenal ada yang namanya indeks glikemik. Indeks glikemik inilah yang merupakan indikator kita untuk seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Ya, biasa diukur dalam skala 1 sampai 100, mungkin semuanya sudah tahu. Bahwa semakin tinggi angka indeks glikemik, semakin cepat pula makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah, sebenarnya untuk apa indeks glikemik ini kita ketahui? Karena begini, nanti pada saat anak buka puasa dan pada saat sahur, kita harus memilih makanan yang dengan indeks glikemik yang mana yang harus kita berikan pada saat buka dan pada saat sahur. Begitu karena mengingat anak ini cepat sekali laparnya. Nah, pada waktu sahur dan berbuka itu sangat penting untuk menyediakan makanan yang seimbang, yang mengandung nutrisi lengkap. Ada karbohidratnya, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu juga karena anak ini tadi lebih mudah mengalami rasa lapar, kita perlu juga untuk mempertahankan rasa kenyang anak ini. Yang biasa itu kita dapat dari protein. Protein ini kalau diberikan kombinasi ketiganya dapat menurunkan nilai indeks glikemiknya, tetapi dapat meningkatkan rasa kenyang. Menu makanan yang baik untuk anak. Dari mulai sahur, makan makanan menu keluarga saat menjelang fajar. Jadi sebetulnya tidak ada yang istimewa, menunya harus ditambah seperti apa, jadi tetap menu keluarga yang diutamakan. Nah, itu menjelang sahur. Nah, pada waktu sahur, makanan kita berikan dengan makanan indeks glikemik yang rendah. Yang dapat mempertahankan, tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar gula darah lebih lama. Contohnya seperti apa, beras merah, ubi, kacang hijau, oatmeal, roti, gandum, apel, jeruk, dan pisang. Seperti itu. Nah, itu yang sebaiknya diberikan pada saat sahur. Nah, kemudian jangan lupa juga kita bisa memberikan susu di sini. Kemudian pada saat buka puasa, tubuh itu membutuhkan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Tujuannya agar dapat meningkatkan kadar gula dengan cepat dalam waktu yang singkat. Jadi, memang lebih diutamakan pada yang manis-manis. Manisan buah, bisa buah dalam kaleng, semangka, donat, kentang, nasi, roti, bisa diberikan pada seorang anak. Nah, habis itu nanti setelah sholat maghrib, ya makan lagi dengan makanan menu keluarga. Tetap yang diutamakan itu adalah menu yang lengkap. Karbohidratnya ada, lemak, protein. Karena sering sekali memang di masyarakat kita ini yang penting anak makan nasi saja. Nah, proteinnya nggak diperhatikan. Nah, kemudian setelah sholat rauh, itu masih boleh makan bila anak masih lapar. Slide. Slide. Nah, ada beberapa rekomendasi jenis makanan, ya. Makanan padat yang mengandung protein hewani, dan kemudian makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau yang berbentuk cair, yang tidak mengenyangkan, sehingga anak menjadi cepat lapar. Itu tidak dianjurkan. Jadi, lebih dianjurkan untuk makanan padat yang mengandung protein hewani. Nah, kebutuhan cairan anak itu, kita menggunakan rumus holiday segar sebenarnya, tapi bisa disimpulkan sekitar 100 sampai 200 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, anak disarankan banyak minum air putih sejak buka puasa hingga waktu sahur. Dan ini bisa dibantu sebenarnya dengan memberikan susu juga pada saat anak sahur dan berbuka puasa. Begitu juga dengan pemberian buah, ya, itu juga bisa menambah cairan tubuh untuk seorang anak. Oke, kemudian slide. Slide. Nah, ada beberapa tips berpuasa untuk anak sebenarnya. Jadi, untuk seorang anak itu, belajar berpuasa tidak boleh dipaksakan. Intinya gitu. Karena jangan sampai anak itu berpuasa karena dipaksakan. Nah, poin penting dari ini semua adalah anak jangan sampai dibandingkan dengan anak yang lain. Apalagi dengan yang saudaranya misalnya. Jadi, misalnya kakaknya sudah bisa berpuasa. Jadi, kita bilang adik harus berpuasa karena kakak sudah bisa berpuasa. Itu jangan sampai kita membandingkan dengan anak lain. Karena memang anak-anak itu paling tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi, caranya sebenarnya bisa diajarkan bagaimana apa tujuan dari berpuasa itu. Jadi, seorang ibu itu harus memang pelan-pelan memberikan dalam mindset seorang anak itu. Jadi, dia melakukannya itu tidak dengan cara terpaksa. Kemudian dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Nah, tentunya pada saat seorang anak mulai untuk berpuasa, tidaklah mungkin langsung bisa mengerjakan puasa full selama 10 sampai 12 jam. Itu tidak mungkin. Jadi, kemampuan anak itu harus kita ukur dulu. Nah, sanggupnya bagaimana? Apakah kita buat dulu sampai batas 4 jam dulu, kemudian 6 jam, dan kemudian nanti berangsur-angsur sampai kemudian bisa puasa full. Jadi, tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan anak. Jangan dipaksakan. Karena nanti anak bisa berakhir, pada akhirnya bisa membuat anak menjadi dehidrasi dan hipoglikemi. Pastikan bahwa status gizi anak itu baik. Jadi, tidak dianjurkan berpuasa pada anak yang mengalami malnutrisi sebenarnya. Jadi, kalau anak malnutrisi, dipaksa lagi puasa. Nanti pada akhirnya kita khawatirkan terjadi apa? Hipoglikemi, dehidrasi, banyak masalah. Imunitas dia menurun, mudah terjadi penyakit infeksi lainnya. Nah, kemudian apa lagi? Ajarkan makna berpuasa tidak sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga hawa nafsu dan juga kejujuran. Jadi, sebenarnya memang pendekatan kepada anak ini mulai diajar-ajarkan sesuai dengan bahasa yang memang dipahami seorang anak. Dengan sesuai usianya. Nah, kemudian apa lagi? Pastikan asupan cairan dan nutrisi tetap terpenuhi. Ya, intinya memang ya makanan keluarga yang penting, gizi seimbang, ada karbohidratnya, protein, lemak. Nah, kalau kemudian bagaimana menghitung kalori seorang anak? Menghitung kalori seorang anak, kita menggunakan rumus recommended daily allowance, dikalikan dengan berat badan ideal berdasarkan tinggi badannya. Oke, slide. Nah, apalagi hal lain yang perlu diperhatikan pada saat anak berpuasa. Nah, problem lainnya pada saat anak berpuasa itu adalah bangun sahur. Nah, ini sangat susah sekali mungkin bagi ibu-ibu yang memang memiliki anak, itu pasti sudah tahu sekali bahwa bangun sahur itu sangat susah sekali pada anak, apalagi yang masih di awal-awal untuk diajarkan berpuasa. Tetapi ini terjadi di awal-awal saja, kemudian berangsur-angsur menghilang seiring dibiasakannya anak dengan jadwal tersebut. Jadi tetap ini adalah membiasakan seorang anak, itu dia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa puasa itu diawali tidak harus langsung full, bisa 6-8 jam saja, kemudian perlahan ditingkatkan, kemudian sampai hingga azan maghrib tiba. Dan di sini jangan sampai kita memaksakan anak tersebut. Kalau dia sudah tidak tahan, boleh berbuka. Dan kalau dia sampai bisa menuntaskan sampai azan maghrib, mungkin kita boleh memberikan reward, hadiah. Tetapi tetap di sini kita harus memperhatikan kondisi fisik anak. Jangan sampai dipaksakan. Nah, jenis makanan padat saat sahur dan berbuka, sebenarnya tidak perlu berbeda dengan makanan sehari-hari. Intinya tetap harus kebutuhan yang seimbang sebenarnya. Kemudian tetap memberikan variasi makanan dalam hal bentuk rasa dan bahan dasarnya, sehingga anak tetap semangat untuk makan sahur dan berbuka puasa. Jadi sebenarnya ini yang dituntut adalah daya kreativitas seorang ibu dalam menyajikan makanan untuk anak-anaknya. Karena anak-anak ini sendiri yang tidak berpuasa pun kadang dalam kondisi tidak puasa itu memang sulit sekali mau diberi makan. Jadi tetap harus kemampuan seorang ibu dalam menyajikan makanan dengan bentuk yang variatif. Kemudian aktivitas fisik juga. Karena kalau aktivitas fisik anak ini terlalu, apa ya kita bilang, lasak ya begitu, maka dia akan mengkonsumsi energi lebih besar. Jadi lebih diberi pengertian kepada anak untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan pada saat berpuasa. Dua menit lagi, Dr. Ari. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Dr. Ari yang sudah menyajikan bagaimana atau kapan ya anak berpuasa ya, bahwa jangan sampai memaksa begitu ngeh tadi ya. Puasa beduk dulu gitu ngeh, Dr. Ari ngeh untuk latihan. Ini juga sudah banyak pertanyaan, lagi-lagi kita tunda nanti di akhir sesi. Terima kasih, Dr. Ari. Kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya, Ngeh, Dr. Baik, materi terakhir atau materi keempat, ini yang mungkin akan merangkum dari seluruh apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Syariat berpuasa bagi orang yang sakit, kemudian ibu hamil, ibu munuswi, dan anak-anak. Materi keempat ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Agus Toifku Rahman, MK, spesialis saraf. Selamat pagi, Dr. Agus. Assalamualaikum. Sehat ngeh, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya cukup jelas ngeh. Saya bacakan sedikit biodata dari beliau, yang sudah cukup banyak didengar begitu ngeh, nama beliau. Dr. Haji Agus Toifku Rahman, MK, spesialis saraf, dilahirkan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian saat ini sebagai kadep saraf, Fakultas Kedokteran Universitas Keselam Indonesia, kemudian juga BPH, dewas dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SD SMP di Gunung Kidul, kemudian SMA-nya di Man 1 Yogyakarta, dan S1, kemudian S2, dan spesialisnya diselesaikan di Universitas Kejamada. Kemudian mungkin slide berikutnya, Panitia. Ini riwayat perkerjaan beliau, sangat banyak begitu ya, saat ini sebagai kadep ya, Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Begitu juga dengan yang berikutnya, organisasi. Mohon Panitia, slide berikutnya. Organisasi beliau cukup banyak, hampir seluruhnya adalah ini ya, dari masa muda, dokter Nge, IPM, kemudian juga organisasi sesuai dengan spesialis beliau di Perdosi, dan saat ini sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai sekarang. Baik, dokter Agus, waktunya 30 menit untuk menyampaikan materi tentang syariat berpuasa ini, pada kondisi-kondisi khusus waktu dan layar, kami berikan kepada dokter Agus sepenuhnya. Semoga dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia wadid. Assolatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'auda bi'isanin ila yaumti. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UISU yang kami hormati, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UII yang kami hormati, seluruh narasumber, dokter Rens, ragu moderator, teman-teman panitia, dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Kalau suara saranya agak melemah, bukan karena kesalahan di audio Bapak Ibu, tapi mungkin karena suasananya semakin siang, kita fokusnya berkurang, tapi insya Allah kita bersyukur, karena kalau Ramadan, kata anak muda, semakin lama itu semakin sampai tujuan, yakni bersama-sama menunggu berbuka puasa. Padahal bagi kita bukan berbukanya yang kita tunggu, tetapi kerinduan Allah dari ibadah kita. Nah dokter Irene, saya memulai ya. Suara bisa didengar ya dokter Irene? Bisa ya? Jelas dokter Agus, monggokan bersilap. Kalau kita berbicara tentang Islam, di dalamnya ada prinsip akhidah, ada prinsip ibadah, ada prinsip akhlak, ada prinsip mu'amalah, sebagian orang membagi dengan akhidah, ibadah, mu'amalah, sebagian membagi antara akhidah dan syariah. Tetapi bahwa ibadah itu menjadi komponen penting dalam kita berislam. Jadi tidak bisa orang itu hanya mengaku beriman, tetapi tidak melakukan ibadah. Para ulama kemudian membagi ibadah itu dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, atau kita sebut sebagai ibadah khosoh, ibadah secara khusus, yang sering kita maknai ibadah yang sudah ditentukan rukun syaratnya, cara mengerjakannya, umumnya yang tertera di padar rukun islam, tetapi ada juga ibadah ammah, ibadah khoyrumah. Seluruh aktivitas yang berupa kebaikan yang diniatkan dalam rangka mendapatkan lintu Allah adalah ibadah. Orang bekerja ibadah, aspek sosial, ekonomi, politik, seni budaya, pendidikan, pelayanan kesehatan, bagian dari ibadah. Nah dua ibadah ini memiliki prinsip yang berbeda. Kalau ibadah mahdoh, prinsipnya itu adalah sesuai yang apa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tata caranya dan segalanya. Sementara kalau ibadah ammah, itu prinsipnya adalah puasa adalah bagian dari ibadah mahdoh. Maka tentunya setiap amalan kita merujuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah pedoman seluruh ulama fiqih itu sama. Yakni apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Sebagian hadis tentang ibadah. madoh man amila amalan laisa alaihi amrunah fahuwa roddun. Bagaimana agar kita itu selalu merujuk kepada tuntunan Rasul, agar ibadah kita tidak tertolak. Tetapi saya sampaikan di dalam pengantar ini, kalau urusannya itu adalah fiqih Bapak Ibu, kita harus siap berbeda pendapat, karena memahami ayat yang sama, dalil yang sama, ulama bisa berbeda pendapat. Bagaimana cara kita kalau belajar fiqih? Ya buka dulu bahwa sangat mungkin kita berbeda pendapat. Kenapa orang bisa berpendapat para ulama fiqih itu? Satu, mungkin rujuan dalilnya tidak sama. Atau yang kedua, cara memahami dalil yang sama, tetapi memahaminya berbeda. Contoh misalkan di saat berpuasa, ayat tentang puasa di situ disebutkan, Wamangka naminkum maridun awala safarim fa'iddatu min ayya min ukhurid. Ketika orang itu tidak dalam kondisi prima sakit atau sedang safar, dia boleh meninggalkan puasa, kemudian menggantinya di hari yang lain. Kemudian ada tuntunan di situ, boleh membayar fityah. Tapi di ujung ayat, sebagian mufasir, mengembalikannya itu kepada kondoh dan fityah. Kebian lainnya mengembalikan, kalau kamu tahu sakit berpuasa itu tetap baik. Nah inilah di antara kenapa orang bisa berbeda pendapat. Di samping memang ada ayat-ayat yang memang sifatnya khilafiah. Nah kita kasih contoh misalkan ketika kita memahami fikih, kita bisa berbeda pendapat, tetapi para ulama terdahulu yang soli, yang keilmuannya tidak kita ragukan, sekalipun berbeda pendapat, beliau tetap santun, tetap bersaudara. Contoh misalkan ulama madhab yang sangat terkenal itu kan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Khambal. Kemudian juga kita mengenal dengan keempat imam semuanya itu orang yang luar biasa. Satunya adalah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu dikenal sebagai gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i, guru dan murid ternyata memiliki sikap fikih yang berbeda. Tetapi keduanya memberi contoh kearifan bagaimana berbeda pendapat. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara fikih, tidak perlu kaget kalau ada pendapat yang berbeda dengan para ulama. Nah ini saya mencoba mengambilkan beberapa perbedaan pendapat juga saya sampaikan di sini. Nah sekarang kita mulai dengan puasa. Puasa yang secara bahasa kita maknai asyiam. Memang Al-Quran menggunakan bahasa asyiam. Yang orang menyebut arti kata asyiam itu sesungguhnya imsak. Jadi menahan. Itulah kemudian sekarang kalau kita di kampung-kampung begitu tanda puasa itu dimulai di masjid menyebut imsak. Karena sebetulnya kita mulai menahan. Nah secara istilah fikih siam itu dimaknai beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal sebagai pembatal puasa lainnya dimulai dari terbitnya Fajar Sitiq hingga terbenarnya matahari. Itulah puasa. Kapan Fajar Sitiq itu mengambil riwayat dari Rasulullah? Rasulullah itu berhenti sahur dan kemudian beliau membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Nah ini yang sebagian dipakai rujuan kenapa imsaknya itu kira-kira 10 menit sebelum walau pendapat fikih yang lain, ya dan subuh itulah dimulainya imsak itu. Nah terus, kalau kita bertanya hukum asli puasa Ramadan adalah wajib bagi mu'min yang balik, yang berangkal, dan punya kemampuan fisik berkuasa. Dalilnya dari mana? Al-Baqarah 183 ini. Kata-kata kutibat itu disitu menyebutkan telah diwajibkan. Telah ditulis hukumnya bahwa puasa itu menjadi wajib. Dan sebelum ke Rasulullah Muhammad juga ada risalah siam ini. Jadi berdasarkan ayat ini, ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib hukum aslinya. Juga bersumber pada sabda Rasul bahwa puasa Ramadan itu bagian dari rukun Islam. Ketika Rasul bersabda bunyal Islamu ala Khomsin, bahwa bangunan Islam itu ditegakkan atas dasar lima pilar yang kita sebut sebagai rukun Islam. Salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka ulama, jumur rumah sepakat hukum asli puasa Ramadan. Bagi orang yang beriman, yang berakal, balik, dan mampu itu hukumnya adalah wajib. Nah sekarang bagaimana puasa dalam kondisi tertentu? Dalam kondisi tertentu di dalam Islam, di dalam kajian fikir, itu dikenal ada istilah ruksoh. Inilah ruksoh dalam bahasa. Dalam ibadah secara bahasa dimaknai keringanan. Ada keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ruksoh. Status hukumnya bisa diturunkan. Tetapi secara maknawi, ruksoh itu diartikan bahwa seseorang bisa tidak melakukan kewajiban di dalil tertentu karena ada udhur sehingga bisa melakukan dalil yang lain. Nah inilah ruksoh. Di dalam agama Islam ketentuan ruksoh itu luar biasa. Kita tahu bahwa Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya. Yuritullahu bikumul yusra wala yuritubikumul asra. Jadi Islam itu memang mudah dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya. Sampai memang manusia itu diciptakan lemah. Maka Allah mementahkan di situ Allah memberikan keringanan kepada kita, kepada manusia. Yuritullahu ayuhafifah ankum. Jadi ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Secara umum memang Islam itu kan rahmatanil alamin. Jadi tidak mungkin tuntunannya itu akan menghancurkan kepadamu. Di dalam sabda Rasul yang dilayatkan oleh Bukhari, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dan Rasul tidak menghendaki orang yang hulu, yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama itu. Karena sudah dimudahkan, maka Rasul melarang sokhabat yang pengen puasa terus selamanya, pengen bangun, tidur terus, tidak akan tidur karena ingin pikir terus malam. Dan itu diingatkan oleh Rasul. Di dalam surah Al-Hats, di situ juga disebutkan, wama ja'ala alaikum fiddin min kharajah. Min kharajah. Jadi, sekali-kali Allah itu tidak akan menjadikan agama ini seperti sebuah kesempitan. Rasul juga bersabda, kita itu tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Bahkan di dalam koidah usul fikihnya, dar'ul mafasid awla min jalbil masyali. Menghindari kemudorotan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Inilah koidah awal, ruksoh, kita memahami fikih, bagaimana syariah kuasa pada kondisi tertentu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana pada kondisi orang sakit? Di dalam surah Al-Faqarah 184 dan 185 disebutkan. Ini yang di 185, bisa kita bahas. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib baginya mengganti di waktu yang lain. Maksudnya, berbukalah dia dan hitunglah hari yang ditinggalkan itu untuk diganti di hari yang lain. Kalau di ayat 184, dalilnya bukan waman kahana maridon, tapi waman kahana minkum maridon. Nah, sekarang bagaimana para ulama fikih menjelaskan tentang syariat orang yang berpuasa itu. Nah, di antara pendapat para ulama fikih itu membagi orang yang sakit itu dalam berbagai kriteria. Ada yang dua, dan yang membagi berat dan ringan. Ada yang membagi kondisi, empat kondisi, dan kemudian kita ada yang membagi tiga kondisi. Yang pertama, jumur ulama sepakat, orang yang sakit berat, semuanya sepakat, orang itu harus berbuka kuasa dan tidak berbuka kuasa. Sehingga, bagi orang yang sakit berat seperti itu, ketika orang yang berpuasa itu sakitnya berat, maka dia tidak berpuasa. Dan ketika ada harapan sembuh, maka dia harus mengkodoh di waktu yang lain setelah kesembuhannya. Itu syariatnya. Yang kedua, tetapi ketika orang itu sakitnya tidak ada harapan sembuh, kronis, dan memang begitu. Dia tidak ada fase di mana dia mengalami recovery pada kondisi-kondisi termenal. Maka, dia tidak diwajibkan mengkodoh, diwajibkan membayar fityah. Sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. yang pertama, para ulama' yang sakit berat, jadi kalau masih punya kondisi nanti recovery dan sembuh kuat untuk berpuasa, maka dia harus mengkodoh di tempat. tapi kalau sakitnya sudah terus-menerus menaun, maka dia tidak wajib mengkodoh, dia membayar fityah. Yang kedua, ada kondisi sakit, tetapi kalau dia berpuasa, sakitnya itu bisa memberatkan dia, membahayakan, walau sebetulnya tidak mengancam jiwa misalnya. Contohnya, pada kondisi dihari. Karena tertentu saya masih kuat, tapi membahayakan kalau dia puasa terus. Pada kondisi, kalau neurologi mungkin vertigo akut, yang dia harus mendapatkan terapi abortif, kalau dia tidak segera minum obat, dia akan semakin memberatkan, puasanya pun juga semakin berat. Ulama dalam hal ini, orang dalam posisi seperti ini, dia makruh kalau berpuasa. Jadi, sebagian besar ulama, lebih condong, yang seperti ini, diperintahkan untuk berbuka. Kenapa begitu? Karena ulama mengambil dalil surah Anissa ayat 29, wala tuluku angkusakum. Wala tuluku angkusakum biayitum ilatalu kahda dalai-dalai yang. Jadi, kita tidak boleh menjerumuskan diri kita kepada kebinasakan. Sedangkan, sakit yang ringan. Dalam literatur, para ulama menyebut contoh, pilek ringan. Dia tetap disebut sakit. Batuk ringan. Maka orang yang seperti ini, ulama lebih sepakat. Dia tidak berbuka, tapi terus melanjutkan berpuasa. Ini, cari dari kumpulan pendapat ulama tentang berpuasa bagi orang sakit. Nah, sekarang bagaimana berpuasa bagi wanita hamil dan mengusul? Ketika dalam surah Al-Aqqah menjelaskan bahwa ibu yang mengandung itu mengandung dengan susah payah, melahirkan pun dengan susah payah, yang kemudian menyusulnya dalam dua tahun, A'udzubillahimineh syaykhun yurundi hamalat hu'ummuhu kurhahu wa wa do'at kurhah. Jadi, hamalat hu'ummuhu kurhahu wa wa do'at hu kurhah. Betapa ini Al-Quran menggabarkan ibu yang hamil mengusul itu susah payah. hamalat hu'ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi'amain Bahkan dalam bahasanya surah Luqman ini, wahnan ala wahni sebagian Fasir menjelaskan kesusahan yang berlipat susah. Disitulah para ulama terhadakan ibu hamil menyusui bagian kelompok yang mendapatkan ruksoh untuk tidak kacik menjalankan ibadah puasa. Nah, kalau untuk tidak berpuasa dan boleh berbuka, tidak ada berdapat-dapat. Jadi, relatif, juruk, jumur ulama pendapatnya sama, ibu hamil dan menyusui boleh berbuka puasa. Boleh berbuka puasa. Terus, hanya nanti ketika setelah berpuasa, dalam beberapa kitab fikih, ada terjadi perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapatnya? Yakni, setelah selesai Ramadan, apakah dia mengkodoh saja? Atau fityah saja? Atau harus kodoh dan fityah? Nah, ini yang berbeda pendapat. sebagian menghukumi seperti orang sakit. Cukuplah dia mengkodoh saja. Sebagian ulama fikih membagi, kalau dia tidak puasa karena kekhawatiran terhadap dirinya, ini saja, maka dia harus mengkodoh. Tetapi, kalau kekhawatiran terhadap diri dan juga anaknya, dia mengkodoh dan fityah. tetapi, ada ulama lain yang mengatakan, karena orang yang hamil itu kemudian diikuti dua tahun menyusui di posisi yang sama-sama berat, maka ulama itu berpendapat, baginya cukup fityah saja karena kesempatan kodohnya yang tidak karena nanti dia harus di posisi menyusui bahkan kadang setelah tiga tahun sudah hamil lagi. Nah, perbedaan pendapat ini tentunya kita bisa memahami dengan baik karena para ulama itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Jadi, berbeda pendapat ada yang mengkodoh saja mensifatkannya sama seperti orang sakit atau membayar fityah sekaligus mengkodoh atau hanya fityah saja. Nah, ini beberapa pendapat ulama fikih tentang orang yang hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa. Nah, yang terakhir adalah puasa pada anak. Karena anak itu belum balik, secara fikih tidak wajib baginya berpuasa. Tidak wajib. tetapi puasa bagi anak adalah sebagai fungsi terbiak. Kita latih anak kita dan bukan sekedar pada menahan makan dan minumnya tetapi membiasakan anak untuk beramal soleh yang lain terutama amal soleh yang selama Ramadan dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Batasannya adalah sampai anak itu balik. Nah, anak balik tentunya kita bisa memahami kalau secara fisiknya bagi laki-laki ditandai dia telah mimpi basah bagi perempuan ditandai dengan konstruasi. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, Nabi menyebut umur tertentu. Ketika anak umur sekian ajari sholat, kalau sampai 10 tahun belum sholat, maka orang tua bisa menghukum dengan yang lebih keras. Inilah berbagai hal pendapat para ulama fikir, tuntunan syariat Islam ketika kita dalam kondisi tertentu bagaimana sikap puasa kita di bulan Ramadan ini. Yakni pada kondisi sakit, pada kondisi sedang hamil dan menyusui, maupun bagaimana sesungguhnya Islam menuntuntan puasa pada anak. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini sekedar sebagai overview. Sekali lagi, kalau urusan fikir, mari kita berlapang dada, sangat mungkin kita berbeda pendapat, kita hormati perbedaan itu. Suatu ketika sohabat memahami perintah Rasul, ada satu yang yang menjalankan solat dengan tayamum, yang satu kelompok lagi, dia ketemu air, dia wudhu lagi, kemudian sohab lagi, dan keduanya disampaikan Rasul, ternyata Rasul tidak menyalahkan keduanya, artinya keduanya pun diperbolehkan. Sehingga orang yang berbeda pendapat di dalam fikir itu belum tentu salah satunya salah, bisa jadi dua-duanya benar. sekali lagi banyak salamun maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing yang sangat sempurna dokter Agus ya, yang insya Allah mencerahkan kita semua. Terima kasih dokter Agus dan meskipun demikian tentu banyak ya pertanyaan yang masuk ke panitia pada sesi webinar ketiga hari ini. Mungkin keempat pemateri bisa mempersiapkan diri dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama ditujukan untuk Prof Umar Zen dari Saudara Saudari Rizki dari Jakarta. Untuk penderita diabetes, apakah benar dengan berpuasa akan menurunkan kadar gula darah dalam tubuh kita dan asupan makanan, minuman apa yang harus dihindari ketika sahur dan berbuka untuk penderita DM. Serta bagaimana prosedur penyuntikan insulin yang aman saat berpuasa. Demikian Prof Umar pertanyaan dari Saudara Saudari Rizki dari Jakarta monggo kami persilahkan untuk menjawab. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang serupa ini oleh panitia sudah dirangkum dan semoga cukup membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah terima kasih kepada Saudara Rizki untuk pasien diabetes berpuasa itu memang menyebabkan menurunnya kadar gula darah. Itulah sebabnya kita mengatur makannya supaya turunnya itu jangan sampai menjadi hipoglikemia yang biasanya kurang dari 60 mg per desiliter. Tetapi berpuasa yang lama itu juga bisa meningkatkan gula darah pada pasien diabetes yang berpuasa. Kenapa begitu? Karena misalnya dosis obatnya yang tidak tepat kurang atau memang karena proses metaboliknya yang terganggu sehingga kadar gula darahnya justru meningkat walaupun dia berpuasa. Jadi kedua-duanya memang bisa terjadi kadar gula rendah bisa terjadi kadar gula tinggi pada saat berpuasa. Oleh karena itulah kontrol gula darah dan penyesuaian jenis dan dosis obat itu kepada pasien yang diabetes kalau bisa disesuaikan. Kemudian kalau dia memakai insulin tentunya kita berikan kalau bisa yang satu kali saat sebelum berbuka kalau memang harus dua kali tentunya saat sebelum berbuka dan sebelum sahur. Jadi dipilih insulin yang memang diberikan dua kali. Kemudian tadi ketiga makanan. makanannya sebenarnya untuk yang diabetes tentunya kita menghindari terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang mono ya. Monosakarida yang mengandung glukosa yang langsung digunakan. Jadi seperti misalnya gula ya. gula dikurangi tapi buah-buahan manis masih boleh saat berbuka tetapi tentulah tidak sama dengan orang yang tidak diabetes jadi masih kita kurangi kita upayakan sumber karbohidrat itu dari yang polisakarida begitu. Begitu Rata Rina. Baik, terima kasih Prof. Umar. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih ditujukan untuk Prof. Umar Zen dari Saudara Mayanto Eko Sulisya di Yogyakarta berapa batasan minimal kadar gula darah bagi penderita diabetes militus agar aman melaksanakan puasa. Demikian Prof. Sebenarnya yang penting terkontrol terkontrol itu artinya kadar gula darah sewaktu atau 2 jam sesurah makan itu tidak lebih dari 200 dan kadar gula darah puasa itu kurang dari 125 atau kadar HbA1c yang kurang dari 7 atau 6,5 itu syaratnya untuk berpuasa baik jadi ada pemeriksaan tadi gula darah sewaktu puasa dan HbA1c yang demikian kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ditujukan untuk Dr. Nur Aini dari Dr. Niufti di Yogyakarta izin bertanya dok menurut dokter bagaimana pola buka dan sahur yang hanya bersumber dengan food supplement yang diklaim mampu menggantikan nutrisi protein low carbo atau tanpa carbo sama sekali karena banyak sekali yang berani mengklaim bahwa minum itu sudah minum itu saja sudah cukup ini menarik ini Dr. Aini banyak ya untuk tetap diet mau gak Dr. Aini terima kasih dokter panggilnya dokter siapa dokter ayu food supplement food supplement sekarang banyak banget dan testimoni kemudian banyak klaim bahwa itu saja sudah cukup itu saja sudah cukup cuma yang harus diperhatikan adalah mungkin komposisinya sesuai untuk beberapa orang karena kebutuhan gizi itu kan untuk setiap orang berbeda dan kita tidak bisa menyamaratakan seperti AKG AKG itu lebih dianjurkan untuk orang sehat orang sehat pun dengan kondisi yang berbeda-beda itu sebetulnya kebutuhannya berbeda jadi mungkin untuk beberapa orang itu sesuai tentu harus dilihat dulu komposisinya bagaimana sesuai apa enggak untuk bisa lihat sesuainya kecuannya tetap AKG secara umum nah sekarang food supplement itu umumnya adalah dalam bentuk cairan dalam bentuk cairan sekarang coba Bapak dan Ibu bisa introspeksi kalau kita minum contohnya minum susu mungkin energinya cukup untuk saat itu atau meal replacement pengganti makan mungkin energinya cukup tapi pada saat kita mengunyah itu akan mengirimkan rasa kenyang dan apakah food supplement yang dalam bentuk cairan itu bisa kita kunyah tentu tidak kalau kita makan dalam bentuk makanan padat itu sudah ada penelitiannya bahwa itu bisa meningkatkan rasa kenyang lebih lama meningkatkan rasa kenyang yang lebih lama nah jadi mungkin sesekali oke lah masih gak ada masalah ya tapi kalau terus-terusan itu digunakan saya rasa juga pada saatnya kita akan jenuh dan tidak baik untuk digunakan dalam jangka panjang dan dalam konteks puasa ya dalam konteks puasa kalau dari ilmu gizi ini tidak dianjurkan terus apalagi untuk sahur ya untuk sahur mungkin sesekali kalau buat oh ya pas lagi buru-buru gitu ya gak sempat jelah tapi kalau terus-terusan setiap hari itu tentu tidak dianjurkan itu karena pada saat kita mengunyah itu kita akan ada proses hormonal disitu yang membuat kita akan merasakan yang lebih lama dan itu kan yang menjadi catatan untuk kita puasa mungkin demikian semoga bisa menjawab dokter ayu dan dokter iren tapi bukan sebagai pengganti ya dokter tadi ya suplemen ya suplemen begitu benar lebih baik mengubah ke definisinya tadi suplemen suplemen itu kan pelengkap ya tentu dia masih di bawah new replacement new replacement aja itu kita tidak anjurkan untuk setiap hari dalam kondisi baik terima kasih dokter Aini kita lanjutkan masih pertanyaan yang ditujukan untuk dokter Aini dari Ibu Danik Purwandari dari Semarang bagaimanakah pengaruh puasa pada ibu hamil yang mempunyai kelainan kardiovaskuler apakah diperbolehkan begitu menggap dokter Aini ya terima kasih Ibu Danik dari Semarang nomor satu yang harus dilihat adalah kelainan kardiovaskulernya itu bagaimana gitu ya kelainan kardiovaskulernya itu bagaimana tentu ini sebaiknya kita harus melakukan konsultasi dulu kita harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter dari kelainan kardiovaskuler ibu atau yang lainnya itu kelainan yang terjadi dan nanti baru bisa ditentukan kira-kira aman gak untuk puasa gitu ya dan juga nanti dilihat dengan keadaan fungsi tubuh ibu yang lain gitu jadi sebaiknya konsultasi dulu kalau untuk ini kalau memang ada kelainan yang berarti demikian dokter Irina semoga menjawab mungkin ini juga ada kaitannya tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Agus mungkin dokter Agus bisa meng-highlight begitu pesan untuk ibu hamil dengan gangguan kardiovaskuler untuk berkuasa bagaimana mungkin dokter Agus ada tambahan belum ya kita lanjut ya kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ditujukan untuk dokter Ari dari bapak atau saudara Yuswandi bagaimana menyikapi anak yang emosinya tidak stabil saat puasa gitu ya anak saya usia 6 tahun puasa tahun pertama tahun ini juga selalu full puasanya so far tapi emosinya yang sensitif selama puasa apakah ada tips atau makanan tertentu agar emosinya stabil karena ada dasarnya anak saya ceria dan ramah mohon pencerahannya Bapak Ibu Pemata Rimok dokter Ari ini jadi setelah puasa jadi temperamen begitu monggo dokter baik terima kasih untuk Bapak Yuswandi jadi memang ketika berpuasa pada anak ini kita tidak hanya menghadapi masalah nutrisi pada anak tetapi juga lebih kepada masalah emosional seorang anak karena seperti yang saya uraikan tadi bahwa anak itu memang lebih cepat lapar biasanya si anak ini akan tetap mempertahankan bahwa dia bisa puasa mungkin karena faktor dorongan dari orang-orang di sekitarnya tetapi tetap saja tubuhnya itu pada dasarnya itu cepat lapar jadi itulah mungkin yang menyebabkan anak ini lebih cepat emosi nah kalau begitu bagaimana tipsnya kalau pada anak yang sehat ya sehat tidak ada kelainan apapun nah tipsnya itu sebetulnya bagaimana kita mengalihkan rasa lapar dia itu kepada suatu kegiatan-kegiatan yang juga tidak memakan aktivitas yang terlalu berlebihan seperti misalnya kita bisa membacakan buku misalnya buku cerita atau mungkin bermain peran misalnya usia 6 tahun dan kemudian kedekatannya jadi lebih dialihkan rasa lapar si anak itu jadi kemungkinan emosinya itu karena rasa lapar dia itu tadi jadi kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan anak itu misalnya itu tadi bermain tapi jangan yang sifatnya itu lebih kepada aktivitas fisik begitu maksudnya jadi seperti apa belikan buku buku cerita tentang anak yang berpuasa mungkin dengan gambar-gambar yang menarik apalagi anak usia 6 tahun ini kemudian bisa diajarkan seperti mewarnai misalnya seperti itu atau menceritakan cerita dongeng misalnya ini memang peran besar dari orang tua dari orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya sebetulnya itu masalahnya dan kemudian kita bisa memberikan suatu iming-iming kalau nanti sampai puasanya maghrib maka kita harus berikan apa yang paling diinginkan anak misalnya makanan tersebut itu bisa kita berikan kalau memang makanan itu sehat untuk selama dia berpuasa jadi kita bisa kasih reward hadiah seperti itu anak-anak ini kan di masa-masa yang memang minta untuk diperhatikan minta untuk dihargai dipuji seperti itu mungkin itu ibunya yang harus lebih dekat secara yang seperti yang saya bilang tadi lebih pendekatan emosional sepertinya itu jadi dialihkan ini kalau pengalihannya ke gadget gimana nih dokter Ari kalau ke gadget itu sebenarnya tidak boleh sering-sering juga satu dua jam dalam sehari panduannya jadi itu bukan juga suatu pengalihan yang cukup efektif sebetulnya jadi sarannya itu apa kita seperti mendekati dia banyak memberikan cerita-cerita dongeng misalnya seperti itu untuk anak usia enam tahun seperti itu coba belajar mewarnai gambar-gambar yang dia sukai seperti itu sama berikan dia ujian bahwa oh bagus-bagus seperti itu kasih jempol begitu dinaikkan dia seperti itu biasanya baik terima kasih peningkatan emosional ya peningkatan emosionalnya dan menghindari mengalihkan gadget itu penting ya gak boleh sering-sering dan gak boleh lama baik kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dokter Ari dari bapak syaifrinantok atau mas ini dari bekasi yang pertama ada dua pertanyaan pada anak-anak dengan underweight atau overweight apakah ada kriteria memilih menu indeks klikemik yang baik pada saat berbuka dan sahur kemudian pertanyaan kedua apakah vitamin anak seperti imbos apialis merek ini langsung dapat membantu untuk menjaga ketahanan nutrisi pada saat anak berkuasa termasuk mengkonsumsi minuman elektrolit monggo ini dokter Ari kami persilahkan oke baik untuk terima kasih dokter untuk bapak syaif ya pada anak dengan underweight dan overweight underweight ini berarti anak yang kurus overweight ini berarti anak yang gemuk apakah ada kriteria memilih menu indeks klikemik yang baik pada saat berbuka dan sahur tadi sudah saya uraikannya pada saat presentasi saya tadi bahwa pada saat berbuka itu memang sebaiknya diberikan dengan indeks klikemik yang tinggi karena target kita adalah untuk menaikkan kadar gula darah dalam waktu yang cepat seperti itu sebenarnya kalau anak underweight dan overweight dalam kondisi tidak ada penyakit yang cukup serius misalnya seperti DM tipe 1 misalnya ya atau penyakit lain ya underweight ini jangan sampai yang malnutrisi berat ya kalau malnutrisi berat kita juga tidak anjurkan anak itu berpuasa ya nah overweight ini kalau memang anaknya sehat tidak ada penyakit apa-apa ya sekedar ada peningkatan berat badan padahal sebenarnya memang obesitas itu adalah suatu penyakit sebenarnya tetapi kalau tidak ada penyakit yang lebih serius dari itu ya kalau pada saat berbuka puasa kita lebih memilih menu yang dengan indeks glikemik yang tinggi karena target kita untuk supaya gula darahnya cepat naik karena tadi sudah sempat turunnya dan sudah memecahkan dan sudah hampir mau memecahkan cadangan kalori berikutnya seperti lemak dan protein ya nah kemudian pada saat sahur kita memang memberikan dengan indeks glikemik yang rendah ya jadi supaya secara perlahan-lahan dia bisa mempertahankan kadar gula darah tersebut ya seperti itu nah kalau pada pertanyaan kedua imbus apialis sebut merek dapatkan membantu menjaga ketahanan nutrisi jadi sebetulnya ini adalah suatu suplemen ya asupan begitu boleh saja dikasih tapi boleh enggak kalau enggak dikasih ya boleh saja asalkan memang kita memberikan menu gizi lengkap seimbang jadi ada karbohidratnya ada protein protein ini penting sekali kenyataannya memang di masyarakat itu sering sekali makanan rumah tangga itu pada anak tidak begitu diperhatikan jadi cukup hanya diberikan makan nasi doang aja atau seperti emi-emi yang tinggi yang sangat full of karbohidrat tapi tidak ada proteinnya seperti itu sementara di protein itu kebutuhan akan makronutrien dan mikronutriennya itu sudah lebih cukup daripada suplemen-suplemen seperti ini tetapi kalau mau diberikan juga tidak ada masalah kalau mengkonsumsi minuman elektrolit sebenarnya pada anak yang sehat kalau puasanya masih di sekitar 10-12 jam itu sebetulnya dengan apa ya pemberian cairan yang cukup dari mulai berbuka sampai sahur itu kita tidak perlu sampai harus memberikan minuman yang elektrolit seperti banyak ya yang merek-merek itu dijual jadi itu tidak terlalu dibutuhkan sekali sebenarnya ibarat seperti misalnya anak dengan berat badan 10 kg berarti kebutuhan cairannya itu sekitar 1000 cc 10 x 100 cc itu 1000 cc artinya kalau gelas yang kecil ukuran 220 cc aqua kecil itu sekitar 4 gelas itu sudah cukup hanya perhatikan bahwa kalau anak ini malas minum kita bisa menggantikannya dengan buah sebenarnya kita bisa menggantikannya dengan buah sayur sayur yang sop jadi kadar airnya juga cukup banyak jadi bisa digantikan begitu tidak hanya air putih saja dan ingat tipsnya itu setiap mau buka dan sahur sediakan susu untuk anak tersebut jadi mikronutriennya juga ada di dalam susu makronutriennya juga ada di dalam susu berikut dengan cairannya juga ada terima kasih dokter Ari gizi seimbang yang penting mau ditambah atau tidak itu pilihan tapi gizi seimbangnya harus terpenuhi terutama tadi protein untuk anak-anak daging baik kita jadi daging tapi bukan nager juga oh iya itu nugget bolehlah sekali-sekali untuk bonus sekali-sekali terima kasih dokter Ari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ditujukan untuk dokter Agus dari Pak Kusyanto dari Kudus Jawa Tengah dalam hadis Nabi Muhammad berbunyi berpuasalah kamu sekalian agar sehat mohon diuraikan dari sisi medis begitu dokter terima kasih yang pertama yang dimaksud oleh Pak Kusyanto itu tentunya sumu tashihu sebagian ulama hadis memahami tingkatan hadis ini tidak roci itu yang pertama tapi ulama sepakat isinya itu begitu indah tetapi kalimat hadis itu sendiri bagian ulama hadis mengatakan ini bukan hadis yang roci bukan hadis yang makbul artinya kualitasnya tidak tidak bisa dipakai perujuan utama tetapi isinya memang tidak berkentangan nah tentunya ini bisa kita kupas lagi kalau kita banyak belajar tentang ilmu hadis apakah itu ilmu mustolah hadis maupun ilmu diroya hadis tapi kalau permintaannya bagaimana hubungan puasa dari sisi medis Masya Allah penelitian seperti yang disampaikan oleh dokter Nuraini Junet tadi luar biasa betapa apa yang kita lakukan itu tetap akan memberi manfaat yang baik utamanya bagi kita orang Islam itu harus punya keyakinan utama dulu bahwa Islam itu rahmatan lila alami bahwa setiap ajaran Islam kalau diamalkan dengan benar itu datangnya membawa kerahmatan tidak membawa kehancuran sesuai namanya sendiri adalah Islam kalau Islam itu dari kata salama berarti menyelamatkan Islam itu selalu membawa keselamatan membawa kedamaian tidak akan membawa kemudorotan karena prinsip-prinsip Islam itu prinsip-prinsip yang mengutamakan keselamatan bahkan untuk urusan ibadah tadi kami sampaikan kalau sesuatu itu mengakibatkan potensi berbahaya berlaku koidahusul fikih darulma fasid awlamin jarbil masoli karena begitu Islam itu sangat mengutamakan kepada keselamatan kesehatan itu urusan kesehatan itu menjadi perhatian yang serius dari Rasulullah bahkan di hadis Nabi jaga lima hal sebelum datang lima hal yang lain salah satu disitu berbunyi jaga sehatmu sebelum sakitmu maka seluruh ikhtiar dalam rangka menjaga tetap sehat itu bagian dari amal soli orangnya sendiri maupun petugas kesehatan yang menjaga orang itu tetap dalam keadaan sehat maka kalau Bapak Ibu mendidikkan anak-anak di fakultas kedokteran jangan sampai adik-adik kita mahasiswa itu kehilangan spirit ini ngurusi sehat itu adalah amal soli karena ini dipesankan Rasul di keterangan yang lain Pak Kosianto bahkan orang itu tidak akan mengalami masalah serius tentang puasa ini selama dia masih menjalankan buka dan menjalankan sahur sebagaimana Rasul itu riwajatnya lebih kuat maka orang Islam itu kalau berpuasa harus memenuhi ketentuan Rasul ada sahur ada buka dan prinsip Rasulullah berbuka itu diawalkan kalau sahur diakhirkan sehingga orang itu makannya tertib gesek-gesek hanya menitan itulah seharusnya berbuka yang benar sahur yang benar itu nah sekali lagi kalau puasa terhadap kesehatan banyak ketika kita mencari puasa berhubungan dengan kenaikan sistem imun kita menemukan penelitiannya ketika bahkan di laporan di tahun 2018 maksud kami di 2020 akhir itu ketika orang pandemi di awal pandemi sudah pada puasa sudah ada laporan tentang itu puasa yang berhubungan dengan kondisi-kondisi tertentu juga sudah ada laporannya termasuk yang mengembirakan adalah ketika puasa itu ternyata bukan hanya makan dan minum termasuk menahan marah menahan emosi ada literatur yang menyampaikan jurnal yang melaporkan bahwa kemampuan menahan amarah menjaga emosi diri agar tidak dikendalikan oleh marah dan benci ternyata berhubungan dengan risk factor orang itu mengalami gangguan jantung dan ini luar biasa penelitian itu membuktikan bahwa indahnya Islam ajaran Islam nah terus mohon maaf tadi dokter Irina ada satu slide yang kelewatan tadi ternyata jadi bagi orang hamil itu pendapat tulamak fikih kalau hamilnya dia tidak bermasalah tetap sehat sejak awal tidak mengalami beremesis gravidarum kondisinya sehat maka itu yang berlaku dia tetap berpuasa tetapi ketika dia hamilnya itu memang wahnan ala wahnin maka disitulah ketemu ruh soh bahwa orang itu sebaiknya tidak berpuasa dan penelitian puasa pada hamil juga luar biasa Pak Kosianto inilah menunjukkan betapa Islam itu luar biasa terima kasih dokter Iren semoga terima kasih dokter Agus sangat lengkap masih ada pertanyaan lagi dokter Agus dari Ibu Danik Semarang apakah bila Ibu menyusui tidak berpuasa diharuskan mengganti puasa dan membayar fityah sedangkan untuk Ibu menyusui diharapkan full asis selama dua tahun ini banyak juga pertanyaan seperti ini dokter Agus tadi sudah kita kita sampaikan jadi di beberapa pendapat ulama fityah kan begitu Ibu hamil menyusui itu terbagi menjadi paling tidak tiga kelompok pendapat fityah satu mengkodoh saja dua membayar fityah atau membayar fityah dan mengkodoh nah terus tentang bagaimana ketika dia hamil kemudian menyusui kemudian hamil lagi menyusui lagi kapan dia punya kesempatan mengkodoh maka kita menemukan ulama fityah dalam kondisi seperti itu ulama fityah tadi mengatakan dia cukup membayar fityah saja karena tidak ada kesempatan mengkodoh nah disini masing-masing ulama fityah itu memiliki rujuan pemahaman yang sendirinya tetapi semua ulama fityah sepakat bahwa peduman pemahaman itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sabda Rasul ini dipegang oleh para ulama itu aku tinggalkan kepadamu dua hal apabila berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat selamanya nah perbedaan memahami Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang kemudian menjadikan perbedaan pemahaman jadi begitu ibu dani jadi ada ulama yang karena kondisi tadi itu di bukunya emang disebutkan ada orang hamil kemudian hamil lagi menyusui maka dia tidak punya kesempatan untuk bisa mengkodok dalam kondisi seperti ini ulama itu mengatakan dengan demikian dia bisa bayar fityah demikian insyaallah Islam itu mudah indah yang tidak boleh itu kalau kita ngegampang-gampang jadi tidak boleh tidak boleh nyepelek tetapi kita juga tidak boleh hulu dalam beragama sehingga beragama itu kelihatan rumit orang beragama kok tambah ruwet itu berarti agamanya tidak solutif terima kasih mohon maaf Masya Allah sangat solutif Islam itu jadi jangan gampang jangan memudah-mudahkan tapi juga jangan berlebihan luar biasa terima kasih dokter Agus sudah mengingatkan kami semua dari panitia sudah cukup pertanyaan ada yang ingin menyampaikan langsung on mic monggo bapak ibu kami persilahkan yang pertanyaan langsung dalam bentuk multiple choice ya dokter iroh 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 monggo umu elsanum kami persilahkan ditujukan ke siapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunda sudah dikasih waktunya saya itu termasuk salah satu yang rutin ikuti seminar UI ini karena alhamdulillah terima kasih saya mau bertanya sama dokter Aini tentang gizi tadi 10 tanda kecukupan gizi yang disebutkan tadi kan ada 10 kalau ada ibu hamil yang kek atau apa itu kekurangan energi kronis kalau tidak salah singkatannya pada ibu hamil ciri-cirinya HP rendah kulit kering terus apa ya apakah itu bisa disebut sudah termasuk kekurangan gizi dan apa boleh puasa atau enggak apa gimana gitu maksudnya dari 10 tanda yang tadi disebutkan apakah sudah pasti itu pasti disebut kekurangan gizi gitu ya terima kasih dokter terima kasih ibu umu elsanu monggo dokter Aini bisa langsung dijawab ini ya terima kasih umu elsanu ibu umu ya kalau dari yang dinyatakan tadi untuk Kek aja kan kita sudah tahu itu bahwa ada kurang energi kronis gitu ya bu ya nah kurang energi kronis nah memang baiknya sih dikonsultasikan lagi sampai sejauh mana yang Kek yang dialami oleh ibu karena kadang itu kita ada dari IMT itu kurus gitu ya dari MT kurus tapi dari kalau kita bicara status gizi itu kan bukan hanya fisik tapi juga laboratorium dan sebagainya nah tapi kalau kondisi yang lain memungkinkan hanya memang posturnya saja yang kurus dan fungsi tubuh yang lain memungkinkan mungkin masih bisa tapi nah itu tadi untuk bisa tahu itu kan kita harus konsultasi dulu jadi kalau lihat KFK-nya saja tentu tidak dianjurkan tadi dokter Agus sudah memberikan catatan jangan menggampangkan tapi juga jangan berlebihan begitu jadi begitu ibu umum kalau dari KFK-nya sendiri kalau sekilas saya lihat sepertinya tidak dianjurkan untuk itu tapi baiknya dicek lagi dulu untuk fungsi tubuh yang lainnya gitu sebaiknya begitu ibu jadi sebaiknya mungkin konsultasi dulu karena nanti dokternya yang akan mengarahkan apakah pemeriksaan lab apa saja yang harus dilakukan terkait dengan status didinya itu begitu jadi baiknya konsultasi dulu ibu iya terima kasih dokter penjelasannya terima kasih semoga menjawab ibu umum dokter Aini semoga clear jadi mendiagnosis sendiri tapi lebih baik juga dikonsultasikan kepada ahlinya begitu kita lanjutkan pertanyaan berikutnya oh tidak jadi tadi Mas Saiful Rinanto kami persilahkan baik terima kasih saya ingin bertanya dokter ini ada pertanyaan yang pertama mengenai gizi kepada dokter Nur Aini jadi yang saya baca itu beberapa banyak literatur yang terkait dengan diet ketogenik itu cukup bermanfaat artinya bisa salah satunya untuk mengatasi inflamasi kronis gitu ya pada dokter Nur Aini nah kemudian juga kalau pada puasa itu apakah memang bisa terjadi keton itu salah satu yang memang bermanfaat untuk bisa menjaga kebalan tubuh kita apalagi terhadap situasi cuaca yang pancar obas dalam sekarang ini yang kadang-kadang panas sama hujan nah berikutnya ada lagi dok ini yang terakhir kepada dokter Ari dok kalau untuk anak yang underweight dan underweight itu ada kriteria indis glasimiknya yang bagus yang terbaik seperti apa kemudian apakah pemberian vitamin seperti suplemen tambahan seperti imbos kemudian juga pialis itu cukup membantu mungkin itu saja terima kasih dokter baik terima kasih Pak Saiful mungkin tadi dua pertanyaan terakhir sudah dijawab oleh dokter Aring sebelumnya terkait indeks glasimik untuk under dan overweight pada anak kemudian suplemen apakah anak membutuhkan suplemen baik tadi pertanyaan pertama dokter Aini monggo kami persilahkan terima kasih dokter Saiful kalau untuk diet ketuh saya tidak menyalahkan tidak menganjurkan juga tidak melarang karena diet ketuh yang sejatinya yang diciptakan itu tidak yang seperti dipahami oleh banyak orang saat ini yang saya pendek yang saya pelajari itu seperti itu aslinya tidak seperti yang kita pahami sampai sekarang dan banyak diaplikasikan oleh banyak orang pada beberapa kondisi itu bermanfaat contoh pada epilepsi kemudian pada beberapa jenis kanker itu bermanfaat tapi kalau untuk dilakukan apalagi untuk jangka panjang saya rasa itu tidak direkomendasikan karena kita tahu pokoknya seluruh zat gizi itu dibutuhkan secara seimbang oleh tubuh tidak ada berlebihan tidak ada kekurangan jadi semuanya harus ada kalau yang seperti dipahami selama ini ketuh oke kita karbonya hanya 20% atau 30% kita substitusi dari lemak efek jangka panjangnya nanti yang harus kita perhatikan juga karena dari penelitian diet ketuh jangka panjang itu justru meningkatkan risiko kematian dan penyakit kemudian yang terkait anti-inflamasi anti-inflamasi nah itu tadi kalau kalau diet ketonya mungkin bisa dilakukan seperti yang dianjurkan awalnya itu kan itu tetap ada pemilihan bahan makanannya yang baik itu sesaat mungkin bisa tapi kalau yang seperti yang kita lihat sekarang ini apalagi ada yang baru yang sejenis-jenis ada kayak DEBM gitu ya lemaknya justru yang tambah nah kita tahu kalau lemak itu justru bisa meningkatkan sitokin pro-inflamasi apalagi yang sifatnya omega-6 omega-9 di tubuh akan menghasilkan prostaglandin yang sifatnya pro-inflamasi jadi tetap harus dijak untuk bisa memilih jenis makanan mungkin begitu dokter Irana terima kasih dokter Aini untuk pertanyaan yang berikutnya tadi sudah disampaikan oleh dokter Ari bahwa untuk indeks klikemik pada anak saat berbuka kasih yang tinggi saat sahur yang rendah sedangkan suplemen yang paling penting adalah memberikan gizi yang seimbang suplemen atau enggak itu pilihan begitu mohon maaf Bapak Mayanto kemudian Ibu Suriani karena waktu kita telah habis dan masing-masing tempat sudah mengkumandangkan azan zuhur begitu bukan waktunya berbuka waktunya sholat zuhur kami mohon maaf sekali tidak bisa memfasilitasi seluruh pertanyaan yang diajukan demikian juga dengan yang di Youtube kami mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban pada saat ini sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu baik Alhamdulillah kita sudah melewati seluruh rangkaian acara webinar seri ketiga pengabdian masyarakat kolaborasi antara FKU dan FKU itu dengan topik berpuasa pada anak dan kondisi khusus dari segi kesehatan dan syariat terima kasih kepada seluruh narasumber semoga menjadi amal jariah dan kepada seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan insya Allah kita akan hadir lagi di bulan Mei untuk seminar seri keempat kita tunggu informasi yang akan datang dengan topik yang insya Allah juga tidak kalah menarik begitu semoga webinar pada kesempatan hari ini memberikan banyak kemanfaatan kemudian tambahan ilmu dan keberkahan untuk kita semua silakan Bapak Ibu peserta untuk menyelesaikan post-test pada siang hari ini dan yang beruntung akan mendapatkan doorpress dari panitia sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber mungkin boleh lift jika ada acara yang lain monggo baik Alhamdulillah ini sudah diumumkan oleh panitia pemenang doorpress webinar seri ketiga pada bulan April ada Ibu Mary Susanti dari Sumatera Utara Dr. Sally Oktaria Mbiomet dari Sumatera Utara Dr. Dewi Pangestuti Mbiomet dari Jawa Timur kemudian Dr. Aprilina Dwi Sulis Tiawati MSC SPKK dari Jakarta yang kelima Dr. Randasri Kunarsi MPD dari Sumatera Utara yang keenam Aisyah di Yogyakarta yang ketujuh Muhammad Prionotri SSTM dari Jawa Timur kemudian Nina Trining CSKOM MSC MECDEV dari Jakarta kemudian Dino Rilando Sumatera Utara dan yang terakhir Dr. Newfti Ayu Dewi Mahila dari Yogyakarta kepada seluruh pemenang kami ucapkan selamat dan mohon menunggu konfirmasi dari panitia melalui email masing-masing baik sekali lagi terima kasih atas antusias Bapak Ibu semua saya selaku pemandu acara pada webinar ketiga pengabdian masyarakat hari ini mohon maaf banyak kekurangan selama mandu acara mari bersama-sama kita akhiri webinar siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan penutup majelis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ila Ila Anta Astagfirullah Bilaik sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sampai bertemu pada webinar series yang keempat di bulan Mei dengan topik yang jauh lebih menarik sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati